Akhirnya, mereka sampai di Inti Gua. Setelah melihat Heaven Scar Fortune Peel, Husan berubah menjadi bermusuhan. Aura Husan melonjak, dan kekuatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Aura menakutkan itu, tersapu tanpa batas. Angin kencang seakan membuat seluruh ruang rahasia bergetar pelan. Benar-benar Dewa Langit Cakrawala ketiga. Wang Chen mendengus dengan ekspresi jelek saat dia merasakan Aura Husan naik ke puncaknya. Dewa Langit Cakrawala ketiga, inilah kekuatan yang ditunjukkan Husan saat ini. Faktanya, ini bukanlah Dewa Langit Cakrawala ketiga biasa. Dia mungkin mendekati tingkat puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga. Husan ini memang orang yang luar biasa. Mati. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Husan mencibir dan mengirimkan pukulan ke arah Wang Chen. Bermimpilah. Melihat tinju Husan melayang, Wang Chen merasa seluruh ruangan akan hancur. Ekspresinya berubah menjadi serius saat dia berteriak dengan marah. Dewa Langit Cakrawala ketiga, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Namun, Wang Chen bukanlah tipe orang yang akan menyerah tanpa perlawanan. Kuali Langit dan Bumi. Dalam ruang sempit seperti itu, Wang Chen pasti tidak dapat mengeksekusi kemampuan ilahi yang besar, dan bahkan sampai-sampai dia tidak berani dengan gegabuh mengeksekusi kemampuan ilahi yang besar. Ledakan. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen adalah segera mengeluarkan kuali langit dan bumi terkuatnya dan maju untuk melawan. Perintah Surgawi. Pada saat yang sama, Wang Chen mengeluarkan tatanan Surgawi dan memasang penghalang pertahanan. Ledakan. Kosmos Cauldron langsung bertabrakan dengan Husan. Pada saat ini, lampu merah meledak, dan angin menderu-deru. Seluruh ruangan bergetar hebat, seolah bisa runtuh kapan saja. Ini karena ruang rahasia telah dilengkapi dengan penghalang kuat oleh para God King saat itu. Jika tidak, dengan kekuatan Wang Chen dan Husan saat ini, satu pertukaran antara mereka berdua mungkin akan menyebabkan seluruh tempat tinggal hancur seketika. Poci. Begitu mereka bentrok, kuali langit dan bumi menjerit sedih, dan pancarannya meredup. Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Penggabungan tiga jenis lima elemen. Tidak heran saya dirugikan. Nak, harus kuakui, kamu sangat kuat, sangat berbakat. Kali ini, tidak peduli berapa banyak aku menghitungnya, aku masih salah menghitungmu. Wang Chen memuntahkan setegup darah saat dia mundur. Husan juga tiba-tiba mundur beberapa langkah sambil mendengus ke arah Wang Chen dengan ekspresi gelap. Jika Husan tahu bahwa Wang Chen begitu kuat, dia tidak akan membiarkan Wang Chen tetap hidup sampai sekarang. Dia akan membiarkan Wang Chen mati terlebih dahulu. Membiarkan si idiot Huha hidup-hidup jauh lebih baik daripada membiarkan Wang Chen hidup-hidup. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Berengsek. Melihat Wang Chen, wajah Husan dipenuhi dengan niat membunuh, dan ekspresinya tidak dapat dibaca. Tapi dengan sangat cepat, dia sepertinya merasakan sesuatu dan mengeluarkan raungan yang marah. Karena saat Wang Chen dan Husan baru saja menstabilkan sosok mereka, dia melihat seberkas cahaya melintas, dan benar-benar muncul di samping meja batu kapur itu. Baru saja, saat bertarung dengan Wang Chen, perhatian Husan tertuju pada Wang Chen. Hal ini membuatnya sembarangan tidak mendeteksi tindakan kecil Wang Chen. Tapi sekarang, dia menyadarinya. Itu adalah sebuah angka, sebuah angka yang sangat kecil. Sosok itu muncul di atas meja batu kapur, menyapu ke arah pil alam bekas luka surgawi itu. Raja pengobatan. Saat ekspresinya berubah drastis, Husan berteriak kaget. Benar sekali, bukankah sosok ini mengejutkan sang Raja pengobatan? Tidak menyangka Wang Chen memiliki begitu banyak cara untuknya. Karena lengah, Husan segera membuka matanya lebar-lebar. Tersesatlah untukku. Karena tidak terlalu peduli, Husan dengan kejam melemparkan kedua telapak tangannya ke arah Raja pengobatan. Tenang, Santai, Santai. Angin palem menyapu. Seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala ketiga meledakan kedua telapak tangannya tanpa mempedulikan apapun, betapa mengerikannya kekuatannya. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Chen juga berubah drastis. Aduh. Dan di tengah angin palem yang mengerikan itu, terdengar tangisan yang menyedihkan. Segera setelah itu, terlihat Raja pengobatan diledakan seperti layang-layang dengan tali putus. Darah segar disemprotkan, kulit Raja pengobatan langsung menjadi pucat. Istirahatlah untukku. Untungnya, Wang Chen bergegas tepat waktu, buru-buru menghilangkan kekuatan pada tubuh Raja pengobatan. Meski begitu, situasi Raja pengobatan saat ini masih agak buruk. Bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Melihat Wang Chen menyelamatkan Raja pengobatan, mata husan menjadi merah padam. Karena sembilan pil alam bekas luka surgawi di atas meja batu, hanya ada dua pil menyedihkan yang tersisa saat ini. Tujuh pil alam bekas luka surgawi yang tersisa sebenarnya semuanya disapu oleh Raja pengobatan pada saat itu juga. Sedemikian rupa sehingga jika bukan karena kekuatan husan yang cukup kuat dan mengambil tindakan untuk menghentikannya tepat waktu, kemungkinan besar, sembilan pil alam bekas luka surgawi sudah direnggut oleh Raja pengobatan. Astaga! Melihat dua pil alam bekas luka surgawi yang tersisa, kali ini, husan bisa dikatakan sangat marah hingga matanya hampir keluar. Kalian semua masuk neraka demi aku. Husan meraung seolah dia kesurupan. Gemuruh. 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 Meninju dengan kedua tangannya, husan mendekati Wang Chen. Berengsek. Melihat husan dengan gila-gilaan mendekatinya, Wang Chen mengutuk dalam hati. Menyingkirkan Raja Obat dan tujuh pil alam bekas luka surgawi, Wang Chen melawan dengan susah payah. Tinju Kaisar surgawi meledak terus-menerus. Ini adalah langkah terkuat yang bisa digunakan Wang Chen dalam waktu singkat. Bang! 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 Dalam sekejap, seluruh ruang rahasia berubah menjadi medan perang yang menakutkan. Dua sosok bersilangan di tempat ini. Angin kencang yang tak berujung tampaknya hampir menghancurkan gua tersebut. Sinar cahaya yang menakutkan terus-menerus memancar. Puff! 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 Dalam sekejap mata, ada lebih dari sepuluh gerakan yang dipertukarkan. Wang Chen terus-menerus didorong ke belakang, dan darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Wajahnya pucat. Setelah pertukaran terakhir, Wang Chen dengan kejam menabrak sudut ruang rahasia yang jaraknya puluhan meter. Mati! Melihat Wang Chen terluka parah, sudut mulut husan membentuk senyuman dingin. Begitu dia selesai berbicara, husan mendekati Wang Chen. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, pupil mata Wang Chen tiba-tiba mengerut. Matanya bahkan menunjukkan sedikit keputus asaan. Dia tidak menyangka husan sebenarnya begitu kuat. Puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga. Tidak, kemungkinan besar, husan bukanlah puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga biasa. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ketiga puncak biasa, bahkan jika dia kuat, dengan kekuatan Wang Chen saat ini yang melangkah ke Cakrawala kedua, juga tidak mungkin berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kita harus tahu, ini bukan hanya seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala kedua yang sederhana. Dia memiliki bintang-bintang yang memperkuat tubuhnya, dan dia menggabungkan tiga jenis kekuatan lima elemen. Dalam konfrontasi langsung seperti itu, Wang Chen bisa berselisih paham dengan pembangkit tenaga listrik Cakrawala ketiga. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang di puncak Cakrawala ketiga, itu juga tidak sampai pada kondisi yang menyedihkan. Husan ini sama sekali tidak sederhana. Menghadapi husan yang hendak mendesak, Wang Chen merasakan aura kematian. Berengsek. Namun, saat Wang Chen hampir putus asa, husan sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu adalah orang-orang dari sekter Raja Mayat dan Lin Zhan serta yang lainnya yang bergegas mendekat. Benar, Wang Chen juga mendeteksinya. Beberapa aura kuat sedang mendekati sisi ini. Bahkan, seseorang bahkan bisa mendengar dengan jelas raungan kemarahan. Ini membuat kulit Wang Chen menjadi pucat karena suara mendesing. Wang Chen tidak menyangka husan akan pindah ke ruang rahasia ini. Hal ini membuat keduanya terjerumus ke dalam situasi putus asa kini. Apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Bajingan, bocah, tunggu saja kematiannya. Huh. Husan, yang juga memiliki ekspresi tidak baik, memandang Wang Chen yang mengambil posisi bertahan, ekspresinya sedikit berubah, dan dia mendengus keras. Suaranya memudar, tetapi husan tidak punya pilihan selain menyingkirkan dua pil keberuntungan bekas luka surgawi yang tersisa di atas meja. Hanya dua, dia sangat tidak rela. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan sekarang, husan ingin melarikan diri. Nak, kamu tidak tahu kalau ada harta karun tertinggi lainnya di sini, kan? Seolah sedang memikirkan sesuatu, husan tertawa dingin. Hmm. Namun, tawa dinginnya segera berhenti. Mata husan membelalak. Tidak, dimanakah harta karun tertinggi? Tidak mungkin hilang. Saya baru saja melihatnya. Itu kamu. Bocah, itu pasti kamu. Saat ini, mata husan memerah. Melihat Wang Chen, husan mengertakan gigi. Jika husan dapat menerima hilangnya pil keberuntungan bekas luka surgawi, maka hilangnya harta karun tertinggi adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Dia tahu itu pasti Wang Chen. Wang Chen pasti telah mengambil harta karun tertinggi. Ini karena setelah memasuki gua, husan langsung melihat harta karun tertinggi. Bagi husan, harta karun tertinggi bahkan lebih penting daripada pil keberuntungan bekas luka surgawi. Hanya saja Wang Chen tidak tahu bahwa itu adalah harta karun tertinggi. Oleh karena itu, husan tidak cemas. Namun, siapa sangka, harta karun tertinggi tiba-tiba menghilang. Selain Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pasti raja pengobatan terkutuk itu yang mencuri harta karun tertinggi saat dia bertarung dengan Wang Chen. Hal ini membuat husan ingin muntah darah. Memang benar, bocah nakal ini adalah kesalahan perhitungan terbesarnya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, husan dapat menjamin bahwa dia akan mencabik-cabik Wang Chen. Namun, sekarang sudah terlambat. Husan berniat membunuh Wang Chen dan mengambil kembali harta karun tertinggi. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Karena yang jelas sosok-sosok itu sudah mengejarnya hingga luar ruang rahasia. Adapun Wang Chen. Meskipun dia terluka, setelah bertukar beberapa pukulan, husan memiliki gambaran kasar tentang kekuatannya. Jika dia ingin membunuh Wang Chen di sini, dia takut tidak akan ada cukup waktu. Pada saat itu, dia akan menjadi sasaran para ahli dari sekte raja mayat. Dia takut dia akan jatuh ke dalam perangkap. Bocah, ingat ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda sebaiknya melindungi hal-hal itu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Mata husan memerah saat dia melihat Wang Chen dan meraung marah. Begitu dia selesai berbicara, husan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, jimat emas muncul di hadapan Wang Chen. Haha, Bocah, semoga sukses untukmu. Saya harap Anda masih hidup. Jika Anda masih hidup, saya sendiri yang akan datang untuk mengambil harta karun tertinggi itu. Jika kamu mati, aku hanya bisa pergi ke sekte raja mayat. Saat semua segel terbentuk, segel emas itu hancur. Namun, husan sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa dingin. Seolah-olah kebencian di hatinya telah terhapus saat ini, seolah-olah dia telah melampiaskan amarahnya. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, sosok husan telah berubah menjadi ilusi dan menghilang dari gua tempat tinggalnya di saat berikutnya. Seolah-olah husan belum pernah muncul di sini. Oh tidak. Melihat adegan ini, Wang Chen, yang telah pulih dari keterkejutannya, memiliki ekspresi yang lebih buruk. Husan benar-benar lolos dengan metode seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Sekarang husan telah melarikan diri, bukankah dia dalam bahaya? Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengutuk. Ruang rahasia ini adalah akhirnya. Itu adalah jalan buntu, kemana Wang Chen harus pergi. Selain itu, Wang Chen sudah bisa melihat sosok hitam itu masuk. Kali ini, Wang Chen benar-benar terpaksa berada dalam situasi putus asa. Mungkinkah hari ini adalah hari kematiannya? 3.362. Husan melarikan diri sedemikian rupa, yang diluar dugaan Wang Chen. Segel tangan yang aneh dan bantuan jimat emas itu jelas merupakan sesuatu yang telah direncanakan husan sejak lama. Terutama jimat emas itu. Ada segel aneh di Gua Raja Ilahi ini. Metode biasa tidak akan memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari ruang ini. Kekuatan jimat emas itu bisa dibayangkan. Ini mirip dengan jimat emas yang digunakan Wang Chen ketika dia melihat kepala keluarga Teng melarikan diri di kota surga di benua langit yang mendalam. Namun, jimat emas yang digunakan husan jelas lebih kuat. Jimat emas seperti itu sangat berharga. Husan pasti berusaha keras untuk mendapatkannya. Jelas sekali bahwa husan sudah memiliki rencana komprehensif untuk perjalanan ke Gua Raja Ilahi ini. Sejak awal, husan siap mengorbankan semua temannya. Tidak peduli bagaimana perhitungan Wang Chen, dia masih meremehkan husan. Terlalu banyak misteri tentang husan. Kita harus tahu bahwa dalam rencana Wang Chen, setelah mendapatkan harta karun itu, dia akan bekerja sama dengan husan untuk keluar dari pengepungan. Pada saat itu, dengan kekuatan penuh Wang Chen, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri jika dia memberikan segalanya. Husan kemungkinan besar akan ditinggalkan di sini selamanya. Namun, sekarang, Wang Chen telah menjadi orang yang tertinggal di sini. Apakah ini jebakan yang dia buat sendiri? Kali ini, Wang Chen terlalu ceroboh. Kali ini, dia terlalu sombong. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerang. Raungan yang datang dari pintu dan bayangan hitam yang sudah muncul di hadapannya membuat Wang Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Krisis kematian sudah melanda Wang Chen. Jika Raja Pengobatan masih berada di puncaknya, mungkin Wang Chen dapat menerima bantuan dari Raja Pengobatan. Sayangnya, Raja Pengobatan terluka parah. Setelah memotong jalur Raja Pengobatan, Doppelganger, Inkarnasi, dan bahkan Raja Kalajengking yang tersisa jelas tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada Wang Chen saat ini. Sekarang, Wang Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bertarung. Melihat adegan ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan mendengus keras. Tidak ada pilihan lain. Jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Jika dia berusaha sekuat tenaga, Wang Chen masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Wang Chen menghadapi situasi di mana dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun, tidak peduli apa, Wang Chen tidak bisa mati. Bakat garis darah. Memikirkan hal ini, Wang Chen berhati-hati dan mengerahkan segala kemampuannya. Lin Ming menstimulasi bakat garis keturunannya, membuka kekuatan garis keturunannya, dan membuka delapan gerbang tersembunyi batin. Seluruh energi di dalam tubuhnya mulai berputar. Faktanya, tanpa ragu-ragu, Wang Chen memilih untuk membakar esensi darah dan nyawanya. Asteris produk, asteris. Saat dia menampilkan semua teknik ini, aura Wang Chen langsung melonjak hingga ekstrim. Pada saat ini, Wang Chen bahkan meragukan apakah dia memiliki kekuatan tempur Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Bagaimanapun juga, kekuatan tempur yang bisa dilepaskan dengan mengorbankan darah esensi dan nyawa seseorang tidak dapat dibayangkan. Bahkan jika Wang Chen berhasil melarikan diri, harga yang harus dia bayar tidak dapat diukur. Pergi. Tapi saat ini, Wang Chen sudah tidak terlalu peduli. Setelah meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya, Wang Chen bergegas maju. Dan pada saat inilah bayangan hitam itu sudah masuk ke ruang rahasia. Semut rendahan, besiaplah untuk mati. Bergegas ke ruang rahasia dan melihat Wang Chen, bayangan hitam itu segera meraum dengan ganas. Bang! Sambil berbicara, bayangan hitam itu mengabaikan segalanya dan langsung bergerak ke arah Wang Chen. Nyah! Melihat gerakan kekuatan penuh bayangan hitam itu bergemuruh, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu. Skenario terburuk sudah disiapkan. Yang harus dilakukan Wang Chen sekarang hanyalah memberikan segalanya. Bang! Dengan raungan marah, menghadapi bayangan hitam yang menerkam, Wang Chen menyambutnya tanpa ragu sedikitpun. Token surga sudah diaktifkan. Seluruh tubuh Wang Chen ditutupi oleh angin dan hujan kafan sembilan naga. Memegang universe cauldron di tangannya, Wang Chen bertabrakan dengan bayangan hitam itu. Gemuruh! Tiba-tiba, di langit yang dipenuhi cahaya merah, Wang Chen memegang kuali semesta dan bertabrakan dengan bayangan hitam itu. Langit runtuh dan bumi retak. Dalam sekejap, mata Wang Chen dipenuhi kegelapan saat dia bentrok dengan gerakan ini. Engah! Engah! Darah muncrat dengan deras. Kekuatan besar langsung mengalir deras, membuat Wang Chen merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak. Kekuatan bayangan hitam itu sangat kuat. Dengan kekuatan tempur Wang Chen saat ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Berdengung! Universe cauldron menjerit sedih, dan setelah pukulan ini, cahayanya dengan cepat meredup. Retakan! Pertahanan yang diciptakan oleh token surga langsung rusak akibat serangan ini. Retakan! 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 Wang Chen bahkan bisa mendengar suara tulang patah di sekujur tubuhnya. Darah dan kinya mengalir, dan organ dalamnya rusak. Terlebih lagi, di bawah gerakan ini, Wang Chen hampir mati. Jika bukan karena kekuatan kuali semesta, jika bukan karena perlindungan token surga, bahkan jika Wang Chen membakar darah dan nyawanya, dia akan mati dalam konfrontasi ini. Karena Wang Chen dan bayangan hitam tidak berada pada level yang sama. Suara mendesing. Di tengah badai, di langit yang penuh darah, Wang Chen, yang berjuang untuk mempertahankan nafas terakhirnya, terlempar. Namun, untungnya, Wang Chen sudah siap. Tanpa sadar, dalam keadaan mati rasa, Wang Chen terbang ke samping. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan momentum cahaya mengalir. Deng! 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 Sosok Wang Chen melintas, dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Terlebih lagi, ketika bayangan hitam itu berhenti, dia mengandalkan kecepatannya yang menakutkan untuk membunuh bayangan hitam itu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Namun, dalam sekejap mata, Wang Chen, yang berkeliaran di sekitar gerbang neraka, bergegas keluar dari ruang rahasia. Hasil! Momentum cahaya mengalir diaktifkan secara ekstrim. Di bawah pembakaran darah dan kehidupan, seberapa cepat kecepatan Wang Chen tercapai. Enyah! Pada saat Wang Chen bergegas keluar dari ruang rahasia, dia bertemu dengan orang-orang dari sekter raja mayat dan seniman bela diri lainnya yang mengejarnya. Dia mengaktifkan universei koldron lagi dan langsung melancarkan gerakan. Hal ini membuat beberapa orang lengah, dan tanpa sadar mereka menghindar. Bang! Bang! Wang Chen membunuh jalur darah dalam suara tabrakan yang terus-menerus. Engah! 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 Jika dalam keadaan normal, Wang Chen akan terjatuh setelah serangkaian serangan cepat. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah mati berkali-kali dengan luka seperti itu. Namun, dengan dukungan energi benih bodi di tubuhnya, Wang Chen melewati beberapa orang yang lengah dan bergegas keluar dari kerumunan. Bajingan, tetaplah di sini. Begitu mereka tiba di ruang rahasia, mereka ditangkap oleh Wang Chen dan membiarkan Wang Chen bergegas keluar dari pengepungan. Hal ini menyebabkan pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Melihat Wang Chen hendak melarikan diri, beberapa pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat menyerang lebih dulu. Ledakan! Saat mereka meraung, beberapa pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat menyerang Wang Chen secara langsung. Wang Chen tidak lagi memiliki kekuatan untuk menolak langkah ini. Mengingat kondisi Wang Chen saat ini, jika gerakan ini mengenai dirinya, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Enyah! Namun, saat beberapa dari mereka menyerang, tubuh Wang Chen menjadi sedingin es, dan dia berada dalam situasi di mana dia pasti akan mati. Raungan marah terdengar. Lin Zhan! Itu benar. Saat dia melewati Wang Chen, Lin Zhan menyerang. Tepuk-tepuk-tepuk! Menggunakan kedua telapak tangan secara terus-menerus, Lin Zhan membantu Wang Chen memblokir serangan pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat. Nak, ikuti aku. Setelah membantu Wang Chen memblokir serangan pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat, tubuh Lin Zhan tiba-tiba berhenti. Tangannya langsung meledak, dan dia mengeluarkan seteguk darah saat dia terbang mundur. Namun, Lin Zhan menahan nafas dan berteriak pada Wang Chen. Suara mendesing. Begitu dia berbicara, Lin Zhan membawa Wang Chen keluar dari gua dengan cepat. Jelas, Lin Zhan sudah menyadari identitas Wang Chen. Saat ini, dia membantu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kecelakaan terjadi satu demi satu. Pertama, Wang Chen dan Husan memanfaatkan situasi ini untuk masuk. Sekarang, melihat Wang Chen hendak melarikan diri dan Lin Zhan membantu, sekter raja mayat dan pembangkit tenaga listrik yang mengejar Wang Chen menjadi gila. Jika mereka membiarkan Wang Chen pergi begitu saja, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Ketika mereka meraung, beberapa dari mereka ingin menghentikannya. Mengaung. Namun, ketika orang-orang ini mencoba menghentikannya, bayangan hitam telah keluar dari ruang rahasia. Melihat Wang Chen telah lolos dari kejarannya, bayangan hitam itu sudah menjadi marah karena malu. Terutama ketika ia bergegas keluar dari ruang rahasia dan melihat pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat yang telah mengganggunya, ia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerang ke depan dengan mata merah. Jelas sekali, di mata wayang kulit hitam, setiap orang yang muncul di sini adalah musuh. Mereka bahkan adalah kaki tangan yang telah mencuri harta karun dari gua tempat tinggal Raja Ilahi. Sekarang, orang-orang ini ingin menghentikannya. Melihat hal tersebut, boneka yang matanya merah itu langsung menyerbu ke depan. Berengsek. Melihat boneka bayangan hitam menyerbu ke arah mereka tanpa pandang bulu, pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat yang hendak mengejar Wang Chen dan Lin San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ini hanyalah bencana yang tidak patut terjadi. Seberapa besar kemarahan yang dimiliki orang-orang ini saat ini. Mereka tidak hanya melihat harta karun yang ada di tangan mereka jatuh ke tangan orang lain, tetapi mereka juga direcoki oleh bayangan hitam. Mereka bahkan tidak bisa mengejar Wang Chen dan yang lainnya. Pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat dan yang lainnya akan menjadi gila. Mereka telah digunakan sepenuhnya. Dan itu juga karena bayangan hitam menyerang tepat pada waktunya sehingga membantu Wang Chen dan Lin San lolos dari kejaran. Di bawah pengepungan bayangan hitam, pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat dengan cepat ditahan. Bahkan pembangkit tenaga listrik lainnya diblokir oleh bayangan hitam. Bajingan, ayo cepat, kita semua telah ditipu. Aku ingin merobek keduanya menjadi beberapa bagian. Saya tidak akan puas jika saya tidak membunuh mereka berdua. Singkirkan monster ini secepatnya. Tidak ada artinya bagi kita untuk terus bertarung. Kami bahkan mungkin harus membayar mahal. Saat direcoki oleh bayangan hitam, tiga pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari luar melihat Wang Chen dan Lin San menghilang dari pandangan mereka. Sekarang, mereka hanya ingin menyingkirkan monster hitam ini. Mereka hanya ingin mengejar Wang Chen dan membunuh Wang Chen dan Lin San yang melarikan diri. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas kedua orang itu, mereka akan membunuh mereka meskipun mereka bersembunyi di ujung bumi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melampiaskan amarah di dalam hati mereka? Memikirkan hal ini, pembangkit tenaga listrik tidak lagi memiliki keinginan untuk terus berjuang dan ingin melarikan diri. 3363 Wus! Angin bersiul melewati telinganya. Wang Chen berlari ke depan dengan cepat. Akhirnya, dia bergegas keluar dari Gua Raja Ilahi. Of! Wang Chen memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya bergetar hebat. Lukanya parah. Ini bahkan lebih buruk dari apa yang dia bayangkan. Pertahanan yang dibentuk oleh Ordo Surgawi telah hancur total. Jika bukan karena pertahanan yang dibentuk oleh Ordo Surgawi, Wang Chen hampir yakin bahwa dia akan mati sekarang. Namun, meski begitu, Wang Chen berada dalam bahaya saat ini. Suara siulan di belakangnya membuat wajah Wang Chen menjadi pucat. Apakah orang-orang itu mengejarku? Wang Chen tidak bisa menahan perasaan putus asa. Jika orang-orang dari sekter Raja Mayat mengejarnya, Wang Chen yakin dia akan mati. Bahkan jika ada prajurit yang mengejarnya, Wang Chen tidak akan menjadi lawan mereka dalam situasi saat ini. Bahkan jika Wang Chen ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa melakukannya. Itu karena Wang Chen sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bertarung. Saat memikirkan hal itu, wajah Wang Chen menjadi semakin jelek. Matanya bersinar karena kegilaan. Apakah kamu ingin aku mati? Bermimpilah. Bahkan jika aku benar-benar berada di ujung tanduk dan dipaksa ke dalam situasi putus asa, bahkan jika aku berada dalam situasi di mana aku pasti akan mati, Wang Chen akan menyeret seseorang ke bawah bersamanya. Mendengar hal itu, Wang Chen dengan kuat menahan tubuhnya yang berada di ambang kehancuran. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berbalik, siap menyerang. Nak, ini aku. Namun, saat Wang Chen berbalik, suara yang familiar terdengar. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, disertai gelombang udara, sesosok tubuh telah menghindari serangan Wang Chen dan tiba di samping Wang Chen. Ikuti aku. Sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, sosok itu berkata kepada Wang Chen dengan suara yang dalam. Menguasai. Melihat sosok ini, Wang Chen terkejut. Secercah cahaya bersinar di matanya. Lin Zhan. Lin Zhan telah menyusul. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Hal ini membuat Wang Chen melihat harapan lagi. Jika bukan karena bantuan Lin Zhan, Wang Chen tidak akan bisa keluar dari pengepungan. Dia pasti sudah mati sekarang. Untungnya, Lin Zhan membantu Wang Chen memblokir gelombang serangan. Tanpa diduga, Lin Zhan sudah menyusul. Ini menghidupkan kembali harapan Wang Chen. Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Melihat Lin Zhan berlari ke depan, dia segera mengikutinya. Terhadap Lin Zhan, Wang Chen tidak waspada atau waspada sama sekali. Karena bisa dikatakan Lin Zhan telah memberikan kehidupan baru kepada Wang Chen. Jika bukan karena Lin Zhan, Wang Chen mungkin sudah mati di Clear Breeze City. Jika bukan karena Lin Zhan, Wang Chen akan mati berkali-kali di benua langit yang mendalam. Wang Chen mempercayai orang seperti itu tanpa syarat. Mengumpulkan kekuatannya, di bawah pimpinan Lin Zhan, Wang Chen terbang ke depan. Segera, Wang Chen memasuki lorong yang menuju ke Gua Raja Ilahi. Lin Zhan sepertinya familiar dengan tempat ini. Di bawah pimpinan Lin Zhan, Wang Chen tiba di Gua Bawah Tanah yang gelap setelah melewati beberapa persimpangan. Fiuh! Baru pada saat inilah Lin Zhan menghentikan langkahnya. Of! Tubuhnya bergetar, dan Lin Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Menguasai! Melihat penampilan Lin Zhan, Wang Chen, yang sudah kehilangan kesadaran, berseru dengan cemas. Betapa menyedihkannya Lin Zhan saat ini. Wajahnya pucat, dan pakaiannya compang kemping. Bahkan lengan Lin Zhan hampir hancur. Lengan kanan Lin Zhan meledak. Adapun lengan kirinya, ia juga dimutilasi dengan parah. Dengan cedera seperti itu, Lin Zhan hampir menjadi cacat. Hal ini membuat Wang Chen semakin khawatir. Kalau dipikir-pikir, luka Lin Zhan pasti dipertahankan untuk membantunya keluar dari pengepungan, bukan memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak merasa bersalah. Dia tidak menyangka akan membawa masalah seperti itu kepada tuannya saat pertama kali mereka bertemu. Tidak apa-apa, ini hanya luka dalam kecil. Itu tidak akan banyak mempengaruhiku. Tapi kamu, lukamu sangat serius. Cepat duduk dan berkultivasi untuk pulih. Mendengar suara lemah Wang Chen dan merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Wang Chen, Lin Zhan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen. Dengan itu, Lin Zhan melihat sekeliling. Tempat ini untuk sementara aman. Gua Raja Ilahi ini sangat aneh. Bagian ini seperti labirin bawah tanah. Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Namun, kita tidak punya banyak waktu. Cepat pulih, kita harus meninggalkan tempat ini sebelum orang-orang itu meninggalkan gua. Ekspresi Lin Zhan sangat serius. Itu benar, Wang Chen dan yang lainnya masih berada di Gua Raja Ilahi. Meskipun mereka telah meninggalkan inti Gua Raja Ilahi, tempat ini masih berada dalam jangkauan Gua Raja Ilahi. Itu ada di suatu tempat di labirin bawah tanah yang menuju ke area inti. Keamanan sementara tidak berarti selamanya. Saat ini, alasan mengapa para ahli dari sekter Raja Mayat tidak mengejar mereka hanya karena bayangan hitam kuat yang menahan mereka. Namun, mungkin bukan masalah besar bagi orang-orang itu untuk melepaskan diri. Bayangan hitam itu memang sangat kuat. Namun, jika mereka ingin melarikan diri dengan sepenuh hati, orang-orang itu bisa melakukannya. Terutama tiga pembangkit tenaga listrik mayat Raja Sekte. Mengandalkan mayat Raja yang kuat, melepaskan diri dari bayangan dan meninggalkan inti Gua Raja Ilahi bukanlah masalah bagi mereka. Dan selama mereka meninggalkan intinya, bayangan itu tidak akan mengejar mereka. Pada saat itu, jika orang-orang itu dapat mengatur nafas, atau bahkan jika orang-orang itu menutup pintu keluar Gua Raja Ilahi, Wang Chen dan yang lainnya akan benar-benar jatuh ke dalam situasi putus asa. Baiklah, saya mengerti. Mendengar kata-kata Lin San, wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia buru-buru mengangguk. Berpikir sampai di sini, Wang Chen menekan kegembiraan bersatu kembali dan buru-buru duduk bersila untuk memasuki kultivasi. Pil ini pasti memberikan efek yang sangat baik pada lukamu. Minumlah dulu. Melihat Wang Chen telah memasuki kultivasi, Lin San buru-buru berkata. Begitu dia selesai berbicara, pil obat harum muncul di tangan Lin San. Dengan munculnya pil obat ini, gua yang tidak terlalu besar itu langsung dipenuhi aroma pil tersebut. Aroma ini bahkan membuat semangat Wang Chen bangkit tak terkendali. Dari sini saja terlihat bahwa pil ini jelas bukan barang biasa. Menghadapi pil seperti itu, dalam situasi saat ini, tentu saja Wang Chen tidak akan bersikap sopan. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen langsung menelan pil itu ke perutnya. Asteris produk, asteris. Saat pil masuk ke perutnya, gelombang energi hangat segera menyebar. Terlebih lagi, gelombang energi ini dengan cepat berenang ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Saat gelombang energi ini melewatinya, Wang Chen merasakan rasa sakit yang tak henti-hentinya dari sebelumnya mulai menghilang secara bertahap. Ini benar-benar hal yang bagus. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Obat penyembuhan semacam ini tidak biasa. Sayang sekali lukaku terlalu serius. Kemudian, merasakan luka spesifik di tubuhnya, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Organ dalamnya hampir semuanya hancur, tulangnya hampir patah, dan dagingnya berlumuran darah. Luka seperti itu, jika ditimpakan pada orang biasa, akan cukup untuk membunuh mereka berkali-kali lipat. Hampir semua luka ini disebabkan oleh bayangan hitam itu. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen hampir mati. Ini juga menunjukkan perbedaan kekuatan antara Wang Chen dan bayangan hitam itu. Jika ini semua cederanya, bagi Wang Chen saat ini, itu tidak berakibat fatal. Bagaimanapun, budidaya startempering bodi bukan hanya untuk pertunjukan. Selain itu, dengan pil obat yang diberikan oleh Lin Zhan, luka-luka ini tidak akan sulit untuk disembuhkan. Yang benar-benar membuat hati Wang Chen tenggelam adalah masalah lain yang lebih serius. Untuk keluar dari pengepungan, Wang Chen membakar darah dan nyawanya. Saat ini, darah di tubuh Wang Chen hampir mengering, dan kehidupan Wang Chen menjadi sangat rapuh. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Jika dia ingin mengisi kembali darahnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan jika Wang Chen mengolah tubuh tempering bintang dan memiliki garis darah bela diri ilahi, mustahil baginya untuk melakukan ini. Butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Perlu diketahui bahwa membakar darah seperti ini, jika itu adalah seniman bela diri biasa, kemungkinan besar akan memiliki dua hasil. Salah satunya adalah dia akan mati karena darahnya telah mengering, dan yang lainnya adalah dia mungkin tidak dapat pulih dari cedera tersebut selama sisa hidupnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa gilanya mempertaruhkan nyawa seperti ini. Adapun hidupnya, kehidupan Wang Chen mungkin telah terbakar selama tidak kurang dari 50 tahun dalam waktu singkat dia keluar dari pengepungan. Wang Chen bisa merasakan hidupnya terkuras abis. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Mari kita stabilkan lukaku dulu. Setelah menghela nafas, Wang Chen dengan cepat mengambil keputusan. Sekarang bukanlah waktunya untuk mengeluh, juga bukan waktunya untuk meratap, menyesal, dan marah. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah menstabilkan luka-lukanya sesegera mungkin sehingga dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen sepenuhnya mengedarkan star tempering bodi dan menyempurnakan energi ramuan. Wuss! Saat Wang Chen benar-benar membenamkan dirinya dalam budidaya, gua itu tiba-tiba tersapu oleh angin kencang. Kekuatan bintang dan ki-spiritual langit dan bumi dalam jumlah yang tidak diketahui mengalir ke Wang Chen. Wang Chen seperti lubang hitam tanpa dasar, dengan gila-gilaan menyerap energi. Dengan penyerapan energinya, luka Wang Chen pulih sedikit demi sedikit. Nak, ini buruk. Orang-orang itu mulai datang ke sini, kita harus pergi secepat mungkin. Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Saat Wang Chen masih tenggelam dalam kultivasi dan pemulihan seperti itu, dia tiba-tiba mendengar suara cemas linsan. Mendengar ini, Wang Chen segera berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Orang-orang itu ada di sini. Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Mereka di sini. Totalnya ada tiga orang. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya adalah tiga pembangkit tenaga listrik dari sekter raja mayat. Ekspresi linsan serius. Namun, mereka tidak cepat. Mereka bahkan lebih lambat dari yang saya bayangkan. Setengah hari. Sepertinya mereka membuang banyak waktu di labirin ini. Melihat situasi Wang Chen, linsan menghela nafas. Meskipun orang-orang dari sekter raja mayat telah menyusul tempat ini, ini membuat linsan merasa sangat menyesal. Namun, Wang Chen juga telah mengulur cukup waktu. Bukankah begitu? Waktu setengah hari bukanlah waktu yang lama bagi orang awam. Khususnya bagi orang biasa yang pernah menderita luka seperti Wang Chen, waktu setengah hari tidak akan berpengaruh apapun. Namun, berbeda dengan Wang Chen. Pada saat ini, setelah setengah hari berkultivasi, wajah Wang Chen sedikit lebih cerah. Dibandingkan dengan ekspresi mati di wajahnya sebelumnya, Wang Chen jauh lebih baik. Linsan dapat dengan jelas merasakan bahwa luka Wang Chen telah pulih dengan cepat. Pemulihan seperti ini sudah cukup bagi Wang Chen untuk melanjutkan perjalanan pelariannya. Kita harus pergi. 3.364 Orang-orang dari sekter raja mayat mengejarnya. Jika dengan situasi Wang Chen dan Linsan saat ini, diblokir di sini, mereka pasti akan mati tanpa keraguan. Berpikir sampai di sini, Wang Chen juga tidak ragu-ragu lagi, dengan cepat bangkit dan melarikan diri menuju persimpangan lain di bawah pimpinan Linsan. Waktu setengah hari tidaklah banyak, tetapi itu juga cukup bagi Wang Chen untuk menstabilkan lukanya untuk sementara. Melarikan diri demi nyawa mereka bukanlah masalah besar. Sangat disayangkan karena Wang Chen naik ke tingkat Dewa Surgawi dan menyerang Dewa Langit Cakrawala II, dunia semesta mengeluarkan terlalu banyak energi. Saat ini berada di ambang kehancuran dan tidak dapat digunakan. Jika tidak, dengan bantuan dunia semesta, luka Wang Chen pasti tidak akan pulih ke tingkat saat ini. Dan sekarang, Wang Chen hanya bisa mengeluarkan kecepatannya dengan kemampuan terbaiknya. Untungnya, keakrabannya dengan Linsan ini jelas melampaui imajinasi Wang Chen. Di bawah pimpinan Linsan, kedua orang itu dengan cepat melaju ke depan. Hanya satu jam kemudian, Wang Chen dan Linsan menghindari tiga pembangkit tenaga listrik sekter raja mayat yang mengejar dan juga menghindari bahaya yang tak ada habisnya di dalam lorong gua, bergegas keluar dari gua Raja Ilahi. Suara mendesing. Saat mereka bergegas keluar dari gua Raja Ilahi, Wang Chen hanya merasakan matanya bersinar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi cerah dan jernih. Namun, sekarang jelas bukan waktunya mengagumi pemandangan. Di luar gua Raja Ilahi ini, masih ada murid sekter raja mayat yang menjaga dan sejumlah pembangkit tenaga listrik. Untungnya, orang-orang ini tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam gua Raja Ilahi. Terhadap Wang Chen dan Linsan yang tiba-tiba bergegas keluar, orang-orang ini bahkan tidak bereaksi. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk melakukan apapun. Seperti ini, ini memberi Wang Chen dan Linsan peluang besar. Kedua orang itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mengabaikan segalanya. Begitu mereka bergegas keluar dari gua, mereka langsung melaju menuju pegunungan hantu di kejauhan. Wuz! Angin dingin bersiul. Setengah hari kemudian, ketika malam tiba dan menyelimuti seluruh pegunungan hantu, Wang Chen dan Linsan akhirnya berhenti di titik yang tidak mencolok di kedalaman pegunungan hantu. Pada saat ini, Wang Chen dan Linsan tidak bisa menahan nafas. Setelah berjalan setengah hari, mereka berdua akhirnya berhasil menyingkirkan kejaran sekte raja mayat untuk sementara. Kami aman. Setelah sampai di kol ini, Linsan akhirnya menghela nafas dan berkata. Dengan itu, di bawah pimpinan Linsan, Wang Chen tiba di gua abadi yang terpencil di dalam kol. Ini. Melihat gua yang berada di depannya, Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Mungkinkah semua ini disiapkan oleh Linsan? Ini mengejutkan Wang Chen. Ini adalah tempat di mana aku tinggal sementara untuk sementara waktu. Saya merasakan gua raja ilahi itu berdiam setahun yang lalu. Sayangnya, saat itu ada segel yang sangat besar, jadi saya tidak bisa menerobos masuk dengan sembarangan. Selain itu, terlalu banyak bahaya di sana, jadi semakin mustahil bagiku untuk mengambil risiko. Oleh karena itu, saya berhenti di pegunungan hantu ini. Merasakan keterkejutan Wang Chen, Linsan berkata sambil tersenyum. Dengan penjelasan Linsan, keraguan Wang Chen berangsur-angsur teratasi. Ternyata, Linsan telah menemukan gua ini setahun yang lalu. Sayangnya, Linsan tidak memiliki kemampuan untuk menerobos masuk ke dalam gua sendirian saat itu. Oleh karena itu, pada tahun lalu, Linsan menghabiskan sebagian besar waktunya di pegunungan hantu untuk menyelidiki gua tempat tinggal raja ilahi. Selain itu, dia telah mengumpulkan cukup banyak informasi dan petunjuk tentang gua raja ilahi yang berdiam dari medan perang tertinggi. Itu juga karena Linsan begitu akrab dengan gua tempat tinggal raja ilahi. Keraguan di benak Wang Chen terjawab. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang ke medan perang tertinggi secepat ini. Setelah menjawab pertanyaan Wang Chen, Linsan memandang Wang Chen dan menghela nafas. Melihat Wang Chen, wajah Linsan penuh dengan senyuman. Hanya saja, selain Linsan, siapa lagi yang bisa memahami keterkejutan di hatinya? Linsan tidak pernah ragu bahwa Wang Chen akan datang ke medan perang tertinggi. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa dengan bakat dan kerja keras Wang Chen, tidak lama lagi Wang Chen akan melangkah ke medan perang tertinggi. Namun, melihat Wang Chen hari ini masih mengejutkan Linsan. Itu baru beberapa tahun. Setelah berpisah dengan benua langit yang mendalam, beberapa tahun yang singkat, bertemu Wang Chen lagi, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Linsan. Dalam pandangan Linsan, meskipun bakat Wang Chen luar biasa dan dikembangkan dengan keras, ingin memasuki medan perang tertinggi juga membutuhkan sekitar 10 tahun, bukan? Dan apa yang dilakukan Wang Chen membuat Linsan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda sekali lagi? Kamu seharusnya melangkah ke jalur Raja Ilahi, kan? Segera setelah itu, Linsan memandang Wang Chen dengan ekspresi serius dan bertanya. N. Sudah melangkah ke jalur Raja Ilahi. Dewa Langit Cakrawala ke-2. Kata Wang Chen. Dewa Langit Cakrawala ke-2. Jalur Raja Ilahi? Banyak orang sudah memiliki kekuatan Dewa Surgawi Cakrawala ke-2 atau Cakrawala ke-3 saat mereka masuk. Dengan bakat dan kerja kerasmu, itu tidak akan sebatas menjadi Dewa Langit Cakrawala ke-2, bukan? Alis Linsan berkerut. Melihat Linsan terlihat bingung, Wang Chen menceritakan situasinya, termasuk situasi yang diatemui setelah datang ke medan perang tertinggi baru-baru ini. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda, Guru, begitu cepat. Setelah berbicara, Wang Chen memandang Linsan dan dipenuhi dengan perubahan emosi. Datang ke medan perang tertinggi, Wang Chen secara alami harus pergi dan menemukan Linsan, Lingyu, Pantom Dance, dan yang lainnya. Kecuali, Wang Chen tidak menyangka bahwa di dalam medan perang tertinggi yang luas, dia benar-benar bertemu dengan Linsan begitu cepat. Ini adalah takdir, bukan? Jadi begitu, sepertinya inti Dewa-Dewa Langitmu luar biasa. Dewa Langit Cakrawala ke-2, mungkin juga, meski tidak segila yang diharapkan, Anda akhirnya melangkah ke jalur Raja Ilahi juga. Masa depanmu, nak, tidak terbayangkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Linsan mengeluarkan emosi yang berubah-ubah. Namun, kamu, nak, mengambil terlalu banyak risiko kali ini. Jika kamu tidak beruntung, jika aku tidak kebetulan berada di sana, aku khawatir kamu sudah berada di sana. Setelah meratap, Linsan memandang Wang Chen dan berkata dengan ekspresi jelek. Wang Chen lah yang membawa semua harapan Linsan. Namun, risiko Wang Chen kali ini hampir merenggut nyawanya. Hal ini membuat Linsan tanpa sadar sedikit marah. Wang Chen ini terlalu ceroboh. Aku juga tidak mengira itu akan sangat berbahaya. Husan itu memang orang yang pengkhianat. Saya ceroboh. Wang Chen tersenyum pahit. Kali ini sangat berbahaya. Jika bukan karena keberuntungannya, jika bukan karena tatanan surga dan kuali langit dan bumi, jika bukan karena penampilan luar biasa dan kreasi hebat Wang Chen, Wang Chen mungkin akan lebih mati daripada mati. Hal ini membuat Wang Chen tanpa sadar merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkannya. Huff, nak, kamu tidak boleh mengambil risiko seperti itu di masa depan. Peluang itu penting. Tapi mengapa perlu mengambil risiko seperti itu? Dengan bakat Anda, kemajuan selangkah demi selangkah saja sudah cukup. Anda tidak akan beruntung setiap saat. Linsan memutar matanya. Namun, Husan itu tidak terlihat sederhana. Pemahaman saya tentang kediaman Raja Dewa adalah karena saya menyelidiki dan mencari informasi berkali-kali, menghabiskan waktu satu tahun penuh. Dan dia, dia mungkin punya metode lain. Terlebih lagi, dia bahkan lebih akrab dengan hal-hal di dalam kediaman Raja Dewa daripada aku. Anda harus berhati-hati terhadap orang ini. Segera setelah berbicara tentang Husan, ekspresi Linsan berubah serius. Aku tahu. Kebaikan, hari ini, saya pasti akan membalasnya di masa depan. Berbicara tentang Husan, ekspresi Wang Chen menjadi suram. Terhadap orang yang hampir menyebabkan kematiannya, Wang Chen tentu saja tidak akan memiliki temperamen yang baik. Masalah ini tidak mendesak. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah pulih dari cedera Anda sesegera mungkin. Defisit energi vital dan darah Anda sangat parah. Namun, Raja Pengobatan yang ada padamu seharusnya bisa memberikanmu sedikit bantuan. Meskipun dia terluka, memaksanya mendonorkan darahnya bukanlah masalah besar. Sedangkan untuk hidupmu, mau bagaimana lagi? Untungnya, Anda telah mencapai puncak Dewa Surgawi, dan kehidupan beberapa dekade masih dapat menanggungnya. Linsan merenung pada dirinya sendiri dan berkata, Saya mendapatkannya. Wang Chen berkata dengan lembut, Oh, benar, Tuan, kekuatanmu saat ini. Selesai membicarakan masalahnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linsan. Beberapa tahun ini tidak terlihat, tingkat apa yang dicapai kekuatan Linsan. Aku, Huhu, saya tahu bahwa saya tidak memiliki kesempatan beruntung untuk berjalan di jalur Raja Dewa. Oleh karena itu, saya memilih untuk langsung memasuki medan perang tertinggi saat itu. Di dalam medan perang tertinggi, saya menyerang ke tingkat Dewa Surgawi. Beberapa tahun ini, saya menemukan beberapa peluang keberuntungan, tetapi sekarang, saya juga mencapai tingkat Dewa Langit Cakrawala keempat. Mendengar pertanyaan Wang Chen tentang kekuatannya, Linsan tidak menghindarinya dan langsung berkata, Dewa Langit Cakrawala keempat, inilah kekuatan Linsan. Tapi Wang Chen tahu bahwa cara Linsan luar biasa. Kemungkinan besar, di bawah kekuatan Cakrawala keempat, kekuatan tempur yang dia keluarkan bahkan lebih kuat, bukan? Oh, benar, guru, kali ini saya memperoleh tujuh pil keberuntungan bekas luka surgawi, itu akan membantu Anda. Memikirkan pil keberuntungan bekas luka surgawi, Wang Chen buru-buru berkata, Linsan tidak melangkah ke jalur Raja Ilahi. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat disayangkan. Namun, dengan pil keberuntungan bekas luka surgawi yang menggantikannya, itu selalu bisa membuat Linsan menjadi sedikit lebih kuat. Saat dia berkata, Wang Chen mengeluarkan tujuh pil keberuntungan bekas luka surgawi yang dia sita. Huhu, keberuntungan munak, tidaklah kecil. Pil keberuntungan bekas luka surgawi, ini adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Satu pil keberuntungan bekas luka surgawi mungkin cukup untuk membuat Tuhan tahu berapa banyak orang yang bertarung sampai kepala mereka berdarah. Tapi Anda memiliki tujuh. Melihat pil keberuntungan bekas luka surgawi yang dikeluarkan Wang Chen, Linsan tertawa. Mungkin juga seorang seniman bela diri hanya dapat menggunakan paling banyak tiga pil keberuntungan bekas luka surgawi. Setelah itu, jika Anda terus menggunakannya secara paksa, itu hanya akan menghabiskan potensi Anda. Jadi nak, kamu harus ingat untuk menggunakan paling banyak tiga. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri di jalur kultivasi. Dengan saya sebagai master, semua item eksternal bersifat pelengkap. Anda tidak bisa menaruh semua harapan Anda pada hal-hal eksternal. Jika itu masalahnya, Anda tidak akan bisa masuk ke alam tertinggi itu. Linsan berkata seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Saya mengerti. Jangan khawatir, guru. Saya tahu apa yang saya lakukan. Karena itu masalahnya, guru, mohon simpan tiga. Wang Chen berkata sambil menyerahkan tiga pil keberuntungan bekas luka surgawi kepada Linsan. Tiga, tidak apa-apa juga. Meskipun saya tidak bisa menggunakan tiga, Ling Yu membutuhkannya. Meskipun saya tidak bisa menggunakan tiga, Ling Yu juga membutuhkannya. Satu sudah cukup untukku dan Ling Yu. Bukan hal yang baik bagi kita untuk memiliki lebih banyak. Aku akan mengambil dua, simpan tiga dari mereka dan berikan satu kepada pantom dan cer jika Anda bertemu dengannya. Adapun yang terakhir, Yosin Yan, gadis itu, lumayan. Kakakmu juga bisa melakukannya. Linsan berkata dengan suara rendah. Aku tahu. Wang Chen menganggup ketika mendengar analisis Linsan. Pil keberuntungan bekas luka surgawi adalah panen besar. Benar, guru, benda apa ini? Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan kupu-kupu giyok putih. Ini adalah benda lain yang diperoleh Wang Chen dari inti Gua Raja Dewa. Itu juga dicuri oleh Raja Pengobatan. Terlebih lagi, barang ini sepertinya menjadi tujuan utama Husan memasuki Gua Raja Dewa. Sayangnya, karena serangkaian kebetulan, barang ini jatuh ke tangan Wang Chen. Apa sebenarnya kupu-kupu giyok ini? 3.365 Wang Chen mau tidak mau bertanya pada Linsan saat dia mengingat piringan batu giyok yang dia dapatkan secara tidak sengaja di Gua Tempat Tinggal Raja yang Saleh. Ini. Mata Linsan membelalak saat melihat piringan giyok di tangan Wang Chen. Menghirup udara dingin, Linsan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Memang benar, benda ini ada di Gua Tempat Tinggal Raja yang Saleh. Linsan tidak bisa tetap tenang saat ini. Dia mengambil cakram giyok yang tampak kuno dari Wang Chen dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Apa ini? Wang Chen bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat reaksi Linsan. Sepertinya Linsan tahu sesuatu tentang itu. Nak, aku bisa memberitahumu sesuatu. Jika yang maha kuasa di medan perang tertinggi mengetahui hal ini, Anda pasti akan mati. Linsan menatap Wang Chen dengan tegas dan mengumpulkan pikirannya ketika dia mendengar pertanyaan Wang Chen lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya. Mengapa? Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata Linsan. Kata-kata Linsan sangat jelas. Sepertinya benda ini punya asal-usul yang bagus. Sepertinya ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. He he, nak, ada beberapa hal yang belum perlu kamu ketahui. Anda secara alami akan tahu kapan Anda cukup kuat. Tidak ada gunanya bagi Anda jika Anda mengetahuinya terlalu dini. Sebenarnya saya juga tidak tahu banyak tentang masalah ini. Saya hanya tahu sedikit tentang piringan giyok ini. Yang bisa saya katakan kepada Anda hanyalah bahwa piringan giyok ini berhubungan dengan Dao Surgawi. Linsan tersenyum saat melihat ekspresi bingung Wang Chen. Saat dia berbicara, Linsan melihat piring giyok di tangannya dengan ekspresi yang rumit dan serius. Dao Surgawi, mungkinkah? Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam ketika mendengar jawaban Linsan. Melibatkan Dao Surgawi, apakah ini berarti piringan giyok ini ada hubungannya dengan rahasia dunia ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika itu masalahnya, maka itu bisa dikatakan sebagai harta karun tertinggi. Jika sosok perkasa itu mengetahui bahwa Wang Chen memiliki barang ini, bukankah mereka akan mengejar Wang Chen sampai ke ujung bumi? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Ya, cakram giyok ini pasti terkait dengan rahasia Dao Surgawi. Selama bertahun-tahun, Ling Yu dan saya telah menyelidiki masalah ini. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi orang pertama yang menemukan petunjuk saat Anda melangkah ke medan perang. Namun, cakram giyok ini belum lengkap. Jika Anda ingin benar-benar mengungkap misteri Dao Surgawi, Anda memerlukan fragment lainnya. Linsan merenung sejenak. Aku tidak menyangka kamu akan terlibat dalam masalah ini secepat ini. Nak, sepertinya keberuntunganmu kurang bagus. Sembunyikan dis giyok ini dengan baik dan jangan diekspos. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Linsan berkata dengan emosi. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Linsan, ekspresi Wang Chen juga menjadi sangat serius. Cakram giyok ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika dia bisa mengumpulkan piringan giyok lengkap, itu bahkan bisa membentuk kembali Dao Surgawi dan menyusun kembali dunia, bukan? Apa yang diwakili oleh harta karun itu, Wang Chen sangat jelas. Jika terungkap, tidak akan ada lagi tempat bagi Wang Chen di medan perang tertinggi ini. Baiklah, Nak, sepertinya keadaan sudah sedikit berubah. Anda memulihkan diri di sini. Situasi Anda saat ini sangat buruk. Jika Anda ingin pulih dari cedera Anda, Anda masih memerlukan jangka waktu. Kebetulan selama periode waktu ini, Anda dapat memulihkan diri di sini. Saya harus pergi secepat mungkin. Munculnya pecahan piringan giyok mungkin akan menyebabkan serangkaian kejadian. Linsan sedikit mengernyit dan berkata. Kamu akan pergi. Mendengar kata-kata Linsan, Wang Chen membuka lebar matanya. Ya, saatnya berangkat. Ling Yu dan aku sedang melakukan sesuatu. Hal ini tidak cocok untuk Anda ikuti. Linsan berkata setelah merenung sejenak. Melihat Wang Chen, ekspresi rumit melintas di wajahnya. Kamu punya jalanmu sendiri, dan hanya kamu yang bisa menempuh jalanmu sendiri. Kami tidak dapat membantu Anda. Jadi, jika kita bersama, itu hanya akan menimbulkan banyak masalah. Karena dia sangat jelas tentang ini, Linsan bersiap untuk pergi dengan tergesa-gesa. Baiklah, nak, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Di medan perang tertinggi ini, lebih baik kita jarang bertemu. Ini adalah hal yang baik untukmu. Melihat Wang Chen ingin mengatakan sesuatu, Linsan tidak memberi kesempatan pada Wang Chen untuk berbicara. Setelah jeda, Linsan melanjutkan, Kamu tidak perlu mencariku. Jika ada sesuatu, aku akan mencarimu. Simpanlah piringan giyok itu untuk Anda sendiri. Setelah Anda pulih dari cedera Anda di sini, Anda dapat mengonsumsi Heaven Scar Fortune Pill. Saya yakin itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan Anda lebih jauh. Pada saat itu, pilihan terbaik Anda adalah pergi ke Sekter Raja Mayat. Dengan metode Anda, saya yakin Anda tidak akan membiarkan orang-orang Sekter Raja Mayat menemukan identitas Anda. Selain itu, di dalam gua tempat tinggal Raja Ilahi, Anda mengenakan topeng dan tidak akan membiarkan mereka mengingat penampilan Anda. Sisi itu seharusnya bisa menjadi tempat tinggalmu. Sebelum melangkah ke Dewa Surgawi tingkat menengah, jangan terburu-buru terlibat dalam masalah apapun. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Linsan mengerutkan kening dan menginstruksikan Wang Chen. Setelah mengatakan itu, Linsan menghela nafas panjang, Baiklah, sekarang saatnya aku pergi. Nak, hati-hati. Menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Linsan memandang Wang Chen dan berkata dengan suara serius. Kapan kita akan bertemu lagi? Di mana saya bisa menghubungi Anda? Melihat Linsan bertekad untuk pergi, Wang Chen mengerutkan kening dan menatap Linsan dan bertanya dengan suara serius. Baru saja bersatu kembali, dan mereka harus berpisah lagi. Ini membuat Wang Chen merasa tidak nyaman di hatinya. Jika kamu benar-benar menghadapi masalah besar, kamu dapat menghancurkan jimat giyok ini. Seseorang secara alami akan menghubungimu. Melihat penampilan Wang Chen yang enggan, Linsan tidak bisa menahan nafas. Saat suaranya memudar, Linsan menjentikan pergelangan tangannya. Jimat giyok yang sangat indah muncul di tangannya. Kengganan Wang Chen untuk berpisah, Linsan secara alami tahu. Mereka baru saja bersatu kembali, dan sekarang, mereka harus berpisah lagi. Bagaimana hati Linsan bisa terasa enak? Hanya saja Linsan sangat jelas bahwa dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan seperti itu. Karena jika dia tetap tinggal, dia hanya akan merugikan Wang Chen. Menyerahkan jimat giyok ini kepada Wang Chen, Linsan mau tidak mau menginstruksikan lagi. Ingat, jangan gunakan jimat giyok ini dengan gegabuh kecuali itu masalah besar. Di dalam medan perang tertinggi ini, Anda dan saya tidak boleh bertemu jika memungkinkan. Ketika waktunya tepat, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Jika waktunya tidak tepat, terlalu banyak kontak antara Anda dan saya hanya akan membawa bencana bagi Anda. Saya mengerti. Menerima jimat giyok dari Linsan, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, jimat batu giyok di tangan Wang Chen sepertinya memiliki berat jutaan kilogram. Setelah menginstruksikan lagi, Linsan membiarkan Wang Chen tinggal di gua tempat tinggalnya dan beristirahat dengan baik. Adapun Linsan, dia langsung meninggalkan gua tempat tinggalnya dan berpisah dari Wang Chen. Kapan kita bertemu lagi nanti? Guru, apa yang kamu lakukan lagi? Di mana senior Ling Yu dan yang lainnya? Setelah Linsan meninggalkan gua tempat tinggalnya, meninggalkan Wang Chen sendirian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan ekspresi serius. Entah kenapa, saat mereka bertemu kali ini, Wang Chen merasa Linsan menyembunyikan banyak hal darinya. Sepertinya Linsan, Ling Yu, dan yang lainnya merencanakan sesuatu yang besar. Selain itu, Wang Chen dapat merasakan bahwa Linsan, Ling Yu, dan yang lainnya didukung oleh organisasi yang kuat. Linsan dan Ling Yu hanyalah dua anggota organisasi ini. Organisasi ini sepertinya punya tujuan besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa bersantai. Karena itu, Wang Chen tidak bisa tidak mengkhawatirkan Linsan dan yang lainnya. Pantom Dance. Sepertinya dia tidak bersama guru. Di mana dia sekarang? Selama percakapannya dengan Linsan, Wang Chen mengetahui bahwa Ling Yu dan banyak kenalan Wang Chen di benua langit yang mendalam sekarang sedang melakukan operasi besar-besaran dengan Linsan dan yang lainnya. Namun, Pantom Dance tidak bersama Linsan dan yang lainnya. Di mana dia sekarang? Memikirkan tentang wanita dunia lain itu, Wang Chen tidak bisa tidak merindukannya. Sudah berapa tahun? Sepertinya aku harus pulih dari lukaku dan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen menghela nafas. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, seperti yang dikatakan Linsan, semakin banyak yang diketahui Wang Chen, semakin besar bencana yang akan menimpa Wang Chen. Saat ini, Wang Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia terlibat dalam masalah Linsan, dia takut dia akan menjadi beban bagi Linsan dan yang lainnya. Saat ini, prioritas utama Wang Chen adalah meningkatkan kekuatannya. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya ketika dia cukup kuat barulah dia memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang ingin dia ketahui. Misalnya, piringan diok yang ditinggalkan Linsan. Rahasia macam apa yang terkandung di dalamnya. Sepertinya Husan juga mengetahui rahasia di balik ini. Melihat piringan diok itu, Wang Chen memikirkan Husan. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Husan benar-benar orang yang misterius. Saya akan menemukan Anda. Memikirkan Husan, niat membunuh muncul di mata Wang Chen. Kali ini, dia hampir mati, dan itu semua berkat Husan. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan masalah ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyimpan piringan diok itu. Kemudian, dia segera duduk bersila di dalam gua dan mulai berkultivasi. Sembuh dari cederanya dan tingkatkan kekuatannya. Inilah yang perlu dilakukan Wang Chen. Hus! Saat Wang Chen membenamkan dirinya dalam budidaya, gua itu sunyi. Hanya ada angin dingin sesekali. Dalam kegelapan seperti itu, Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih. Akhirnya dia menghela nafas panjang. Cedera saya akhirnya sedikit banyak pulih. Meski sari darahnya masih sedikit berkurang, dampaknya tidak besar. Putaran kultivasi dan pemulihan ini memakan waktu 10 hari penuh. Setelah membuka matanya, Wang Chen merasakan situasinya dan bergumam pada dirinya sendiri. 10 hari. Itu benar, tanpa bantuan kuali langit dan bumi, Wang Chen membutuhkan total 10 hari untuk pulih dari cedera serius tersebut. Terlebih lagi, ini hanya mungkin terjadi dengan bantuan darah raja pengobatan dan banyak obat suci lainnya. Jika tidak, Wang Chen tidak berani membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih dari cedera ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya luka Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, saya sedikit banyak sudah pulih. Sekarang, saatnya saya meningkatkan kekuatan saya. Segera setelah itu, Wang Chen memikirkan pil keberuntungan tanda surgawi di tangannya. Sekarang setelah lukanya sedikit banyak pulih, Wang Chen berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Berbicara tentang peningkatan kekuatannya, hal pertama yang terlintas di benak Wang Chen adalah pil keberuntungan tanda surgawi. Ini adalah kesempatan besar yang diperoleh Wang Chen di gua tempat tinggal Raja Ilahi. 3.366 Pil Alam Bekas Luka Surgawi Melihat kotak diok di depannya, wajah Wang Chen menunjukkan senyuman gembira. Sembuh dari cederanya dalam waktu 10 hari, hal ini membuat Wang Chen sudah memiliki kualifikasi untuk menantang ketinggian Dewa Langit Cakrawala ketiga. Selain itu, setelah mengalami pelarian tipis dari kematian di gua Raja Ilahi, Dewa Langit Cakrawala kedua milik Wang Chen sudah sepenuhnya stabil, bahkan mendekati ketinggian Dewa Langit Cakrawala ketiga. Saat ini, ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan pil alam bekas luka surgawi. Berpikir sampai di sini, Wang Chen juga tidak ragu lagi. Membuka Sambil meremas jimat di tangannya, Wang Chen langsung berlari menuju kotak diok itu. Suara mendesing. Setelah jimat tersebut menyatu, kotak diok pil alam bekas luka surgawi langsung terbuka. Bas! Setelah kotak diok dibuka, pil alam bekas luka surgawi muncul di garis pandang Wang Chen. Aroma kental langsung memenuhi seluruh gua. Seolah-olah dalam sekejap, seluruh gua berubah menjadi surga dunia. Bas! 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 Pil alam bekas luka surgawi bergetar pelan, mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Selanjutnya diiringi gelombang cahaya biru yang menyebar. Wuss! Wuss! Tiba-tiba, sebelum Wang Chen bereaksi, pil alam bekas luka surgawi melintas, melaju kencang ke kejauhan. Seolah-olah ia sudah memiliki kehidupan dan ingin melepaskan diri dari kendali Wang Chen. En! Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya tidak menyangka ia benar-benar memiliki kesadaran spiritual. Sungguh pil obat yang luar biasa. Sepertinya kekuatan dao surgawi sudah membiarkanmu memiliki hidupmu sendiri. Melihat pil emas yang melaju kencang, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, segera, ekspresi Wang Chen berubah serius, kilatan cahaya melintas di matanya. Namun, kamu ingin melarikan diri. Jangan pernah memikirkannya. Tetap di belakang untukku. Setelah menghela nafas secara emosional, Wang Chen dengan cepat meremas jimat di tangannya. Suara mendesing. Setelah jimat terbentuk, seluruh gua langsung tersegel. Bang! Saat pil emas itu hendak keluar dari gua, pil itu dengan paksa dihentikan oleh segelnya. Di bawah dampak yang luar biasa, seluruh gua bergetar hebat. Kembali. Pada saat ini, Wang Chen meraih udara tipis dengan satu tangan. Asteris produk, asteris. Angin kencang menyapu dan suara teredam terdengar saat pil keberuntungan tanda surgawi dibawa kembali oleh Wang Chen. Hari ini, aku akan menyempurnakanmu. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata tanpa ekspresi sambil melihat pil alam tanda surgawi yang sedang berjuang di tangannya. Meskipun ramuan ini memiliki kehidupannya sendiri dan kesadaran spiritual, itu hanyalah bentuk kehidupan yang paling dasar. Ini hanyalah reaksi naluriah pil itu. Jika pil ini diberikan beberapa ratus tahun, atau bahkan seribu tahun, maka akan menjadi kehidupan nyata dengan kesadaran dan pikirannya sendiri. Pada saat itu, Wang Chen mungkin tidak menyempurnakan yang ini, tetapi dia tetap menginginkannya. Tapi sekarang, tapi sekarang, Wang Chen tidak akan bersikap sopan. Saat dia membuat segel dengan tangannya, mantra kaisar naga di tubuh Wang Chen langsung melonjak. Hua 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 Pada saat ini, semua energi di tubuh Wang Chen meraum dan melonjak seperti gelombang besar. Datanglah padaku. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Chen untuk mengedarkan mantra kaisar naga sebanyak 81 kali. Energi dalam tubuhnya juga telah mencapai batasnya. Saat ini, Wang Chen akhirnya berhenti ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan langsung menelan pil keberuntungan tanda surgawi. Ledakan Saat pil alam tanda surgawi disempurnakan oleh Wang Chen, gelombang energi yang kuat meledak dari tubuh Wang Chen. Jika energi dalam tubuh Wang Chen awalnya seperti laut, maka pada saat ini, energi tersebut telah berubah menjadi lautan yang bergelombang dan menderu. Energi tak berujung menyebar, menyebabkan tubuh Wang Chen terasa seperti akan meledak dalam sekejap. Wajahnya memerah, Wang Chen menahan rasa sakit, mengatupkan giginya, dan berkeringat dingin. Wang Chen terus-menerus membuat segel dengan tangannya dan dengan cepat mulai memurnikan energinya. Setelah penyempurnaan energi ini, krisis di tubuh Wang Chen akhirnya dihentikan untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, energi di dunia luar mulai mengalir ke tubuh Wang Chen dengan deras. Saat ini, gua tempat Wang Chen berada menjadi pusat badai. Seluruh gua sepertinya berada di ambang kehancuran, puing-puing beterbangan kemana-mana. Energi mengerikan itu sepertinya akan menghancurkan gua ini. Untungnya, gua ini memiliki segel linsan yang tertinggal. Selain itu, Wang Chen juga menyegelnya. Baru pada saat itulah keadaannya hampir tidak stabil. Namun, meski begitu, gua itu masih bergetar hebat. Energi yang sangat kuat. Merasakan situasi di tubuhnya, Wang Chen terkejut. Energinya terus meningkat. Tak lama kemudian, hal itu membawa Wang Chen ke puncak Dewa Surgawi Cakrawala ke-2. Pada saat ini, ambang batas Dewa Langit Cakrawala ke-3 sudah muncul di hadapan Wang Chen. Pada saat yang sama, energi di tubuh Wang Chen meraung, bahkan melepaskan kekuatan dao surgawi yang tak ada habisnya. Ini adalah energi dari pil keberuntungan bekas luka surgawi. Pil keberuntungan bekas luka surgawi, selama proses pemurnian, ia menggabungkan kekuatan dao surgawi yang tak ada habisnya ke dalamnya. Dan sekarang, kekuatan dao surgawi ini membantu Wang Chen membuka ambang Dewa Surgawi Cakrawala ke-3. Perlu diketahui bahwa setiap terobosan di alam Dewa Surgawi sangatlah sulit. Ini bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh energi biasa. Dalam keadaan seperti itu, hanya kekuatan dao surgawi yang tak ada habisnya yang dapat membantu seorang seniman bela diri untuk secara paksa meningkatkan alam Dewa Surgawi. Ini adalah aspek yang menantang surga dari pil keberuntungan bekas luka surgawi. Istirahatlah untukku. Merasakan energi yang terpancar dari kekuatan dao surgawi ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu. Dalam pikirannya, Wang Chen membawa energi dan menyerbu menuju ambang itu. Gemuruh. 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 Gelombang besar melonjak ke langit. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, ambang batas Dewa Langit Cakrawala ke-3 mulai bergetar. Terlebih lagi, satu demi satu retakan secara bertahap dihasilkan akibat dampak tersebut. Jejak darah segar mengalir dari sudut mulut Wang Chen, ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Dalam proses dampak seperti itu, beban dan rasa sakit yang ditimbulkannya pada tubuh tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menahan dampak seperti ini, bukan? Faktanya, sebelum menunggunya menerobos alam dewa surgawi, tubuhnya sudah roboh terlebih dahulu. Tidak heran jika pil keberuntungan bekas luka surgawi bukanlah yang dapat digunakan oleh orang biasa. Energi ini terlalu kejam. Istirahatlah untukku. Tidak diketahui berapa banyak dampak yang diluncurkan terhadap ambang batas tersebut. Di bawah dampak yang berulang-ulang, ambang batas alam dewa surgawi cakrawala ketiga sudah tertutup retakan. Tapi itu belum pecah. Dan di bawah dampak yang berulang-ulang, tubuh Wang Chen juga sudah lama berada di ambang kehancuran. Jika ini terus berlanjut, Wang Chen mungkin tidak akan mampu menahan dampak seperti itu. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen juga merasa cemas. Dengan raungan yang marah, Wang Chen mengumpulkan kekuatannya dalam sekali jalan, membawa energi yang tak ada habisnya, dan meluncurkan serangan hirup pikuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh. Serangan kali ini, Wang Chen menghabiskan seluruh energinya. Disertai dampaknya kali ini, tubuh Wang Chen mulai bergetar hebat. Puci. Darah segar muncrat dari mulutnya, mata Wang Chen menjadi hitam, dan dia hampir langsung pingsan. Bergumam. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa, setelah dampak kali ini, Wang Chen merasa lapisan belenggu itu akhirnya berhasil ditembus. Dunia baru lainnya dibuka secara paksa oleh Wang Chen. Energi tak berujung yang hendak membuat tubuh Wang Chen runtuh menyebar ke tubuh Wang Chen saat ini. Hal ini membuat tubuh Wang Chen terasa rileks dalam sekejap. Namun, meski begitu, Wang Chen juga tidak berani bermalas-malasan. Belenggu itu terbuka, Wang Chen buru-buru mengarahkan semua energi untuk mengkonsolidasikan meridian di seluruh tubuhnya, mengkonsolidasikan alam dewa langit cakrawala ketiga yang saat ini dia tingkatkan. Di tengah siklus sirkulasi satu demi satu, di bawah aliran energi yang terus-menerus, tidak tahu berapa lama waktu berlalu, Wang Chen akhirnya merasa bahwa wilayahnya secara bertahap stabil. Meridian di dalam tubuhnya memperoleh penguatan sekali lagi. Pada saat ini, Wang Chen membawa sisa energinya dan bergegas menuju kedalaman dantian. Pada akhirnya, energi ini terus-menerus melemahkan inti ilahi milik Wang Chen. Di bawah penambahan energi ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa inti ilahinya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Wang Chen bahkan merasakan bahwa seiring dengan kemajuannya, inti ilahi itu tampaknya telah menguat kembali. Di dalam dunia dantian, cahaya merah yang dipancarkan oleh inti dewa itu menjadi semakin cemerlang. Hah! Sampai tadi malam, barulah Wang Chen yang bermandikan keringat akhirnya menghela nafas lega. Dewa langit cakrawala ketiga, saya berhasil. Membuka kedua matanya, wajah lelah Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman yang datang dari lubuk hatinya. Dewa langit cakrawala ketiga, itu benar, meskipun metode ini sangat berbahaya, meskipun dalam kemajuan kali ini, Wang Chen menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, dia benar-benar telah melangkah ke tingkat dewa langit cakrawala ketiga. Ini adalah panen terbaik. Pil keberuntungan bekas luka surgawi, kekuatan obatnya memang mendominasi tanpa batas. Sepertinya lain kali, saya tidak bisa menggunakannya dengan gegabuh. Pil keberuntungan bekas luka surgawi ini tidak maha kuasa seperti yang dikatakan dalam legenda. Waktu terbaik untuk menggunakannya adalah setelah mencapai puncak level. Perlahan-lahan menjadi tenang, memikirkan terobosan sebelumnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Kali ini, keberuntungan Wang Chen sangat bagus. Karena Wang Chen bersikeras. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan untuk dibayangkan. Selanjutnya, tinggal sedikit lagi, dan Wang Chen tidak dapat melangkah ke puncak dewa langit cakrawala ketiga. Karena kemajuan yang begitu kuat, bahkan jika itu adalah pil keberuntungan bekas luka surgawi, itu juga tampak sangat sulit. Pil keberuntungan bekas luka surgawi ini dapat meningkatkan level dewa surgawi, memang benar. Tapi, ini lebih berhubungan dengan orang-orang yang dipenjara pada level tertentu, tidak bisa maju selama bertahun-tahun, tapi sudah mencapai puncaknya. Karena hanya dalam keadaan seperti itulah pil keberuntungan bekas luka surgawi dapat mengeluarkan efek terbesarnya. Dan Wang Chen menggunakan yang ini sebelum benar-benar tidak mencapai puncak dewa surgawi cakrawala kedua. Ini juga karena tingkat dewa surgawi Wang Chen rendah. Energi yang dibutuhkan tidak terlalu mengerikan hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Namun, apakah itu dewa surgawi tingkat menengah, bahkan dewa surgawi tingkat akhir? Tingkat dewa surgawi tahap akhir, Wang Chen dapat memastikan bahwa jika dia menggunakan pil keberuntungan bekas luka surgawi untuk maju secara paksa seperti ini, kemungkinan kegagalan pasti akan berada di atas 90%. Berpikir sampai di sini, Wang Chen juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, aku akhirnya berhasil menerobos sekarang. Dewa langit cakrawala ketiga, kekuatanku meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan saat aku menjadi dewa surgawi cakrawala kedua. Jika saat ini aku bertemu husan, aku pasti bisa membunuhnya. Perlahan-lahan menenangkan diri, merasakan energinya sendiri, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri. Sekarang, saatnya meninggalkan tempat ini. Sekte Raja Mayat, itu perhentian saya berikutnya. Setelah sekian lama, ketika gua benar-benar tenang, mata Wang Chen berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. 3.367 Kota Hushan Ketika Wang Chen kembali ke sisi ini sekali lagi, itu sudah tinggal 20 hari kemudian. 20 hari yang lalu, Wang Chen berhasil lolos dari kematian dan tiba di kota Hushan dari negeri tulang-tulang yang layu itu. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melangkah ke kota di medan perang tertinggi. Disinilah Wang Chen bertemu dengan Hushan dan yang lainnya. Setelah itu, Wang Chen pergi ke kediaman Raja Ilahi. Setelah terluka parah, Wang Chen memasuki pengasingan tertutup selama 10 hari untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, dia menggunakan waktu 3 hari penuh lagi untuk mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga. Berpikir sampai di sini, Wang Chen dipenuhi dengan perubahan emosi. Selama periode waktu ini, banyak sekali hal yang dapat dikatakan telah terjadi pada Wang Chen. Mungkin, ini adalah keberuntungan. Mengenai hal-hal yang terjadi padanya, Wang Chen berkata sambil menghela nafas. Benar sekali, ini mungkin kesempatan keberuntungan. Terutama peningkatan kekuatannya. Dari melangkah ke alam Dewa Surgawi, lalu hingga Dewa Surgawi Cakrawala ketiga saat ini, berapa banyak waktu yang dihabiskan Wang Chen. Hal-hal yang terjadi dalam waktu singkat satu bulan lebih ini mungkin tidak berani dibayangkan oleh orang awam. Wang Chen telah melakukan apa yang banyak orang tidak dapat capai sepanjang hidup mereka. Biarpun dia berjalan di jalur Raja Dewa, lalu kenapa? Wang Chen tidak menyerang Cakrawala ketiga sekaligus. Masing-masing surganya memiliki fondasi yang stabil. Inilah yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang secara langsung menyerang Cakrawala ketiga setelah melangkah ke jalur Raja Dewa. Inti ilahi yang dipadatkan Wang Chen bahkan lebih dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang itu. Akumulasi tebal dilepaskan, Wang Chen mencapai letusan dalam periode waktu ini. Dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Bagi Wang Chen, letusan semacam ini hanyalah permulaan. Saya masih memiliki dua pil keberuntungan tanda surgawi yang dapat digunakan, dan juga inti kristal posisi Dewa Sagot. Memikirkan harta karun yang terkandung di dalam dirinya, Wang Chen semakin bersemangat. Benar sekali, Wang Chen dapat memastikan bahwa letusan saat ini hanyalah permulaan. Karena Wang Chen masih memiliki banyak peluang keberuntungan yang belum disempurnakan. Misalnya, dua pil keberuntungan tanda surga. Selama dia menggunakannya dengan benar, Wang Chen yakin dia bisa berhasil melewati dua level Raja Dewa. Ini berarti bahwa Wang Chen memasuki Dewa Langit Cakrawala kelima sebenarnya tidak mengalami kesulitan sedikitpun. Selain itu, peluang kebetulan yang lebih besar lagi adalah inti kristal posisi Dewa Laut. Ini adalah peluang besar yang diperoleh Wang Chen di inti mata laut. Namun, pada saat itu, inti kristal Dewa Laut yang memasuki dantian Wang Chen tidak dapat digunakan oleh Wang Chen. Faktanya, inti kristal keilahian ini telah tertidur lelap di dunia saku dantian milik Wang Chen selama beberapa waktu. Namun, pada saat Wang Chen menyelesaikan budidaya ulangnya yang ke-9, dia sudah mengaktifkan inti kristal. Jika Wang Chen menginginkannya, dia bisa menggunakan inti kristal posisi Dewa ini untuk menggantikan inti ilahi miliknya. Dalam keadaan seperti itu, ledakan seketika Wang Chen tidak terbayangkan. Ini karena Wang Chen tidak perlu memadatkan inti ilahinya sama sekali. Namun Wang Chen tidak melakukannya. Bagi Wang Chen, dengan melakukan hal itu, manfaat yang diperoleh dalam waktu singkat tentu saja luar biasa. Namun ini hanyalah letusan sesaat. Setelah itu, Wang Chen pasti akan menemui banyak kesulitan. Karena ini adalah inti ilahi Dewa Laut. Ini bukanlah sesuatu yang diringkas secara pribadi oleh Wang Chen. Meskipun penyempurnaannya sempurna, ada juga kekurangannya. Ini akan membuat Wang Chen tidak mungkin melampaui batas kemampuannya. Batas terbesar Wang Chen hanya mungkin mencapai ketinggian Dewa Laut saat itu. Peluang untuk mencapai langkah itu tidaklah besar. Justru karena dia jelas tentang hal ini, Wang Chen memilih untuk menyerah dan langsung menggunakan inti kristal Dewa Laut untuk menggantikannya pada saat itu. Tapi dia mengeluarkan energi dan energi yang sangat besar, membayar harga yang mengerikan, dan memadatkan inti ilahi miliknya. Ini adalah inti ilahi Wang Chen yang paling sempurna. Yang ingin dilalui Wang Chen adalah jalannya sendiri, dan bukan jalan Dewa Laut. Ini adalah jalan milik Wang Chen sendiri. Tapi inti ilahi Dewa Laut yang ditinggalkan bukan berarti tidak berguna. Wang Chen hanya menunggu kesempatan. Setelah waktunya tiba, Wang Chen pasti akan mampu memurnikan inti ilahi Dewa Laut itu, menyuntikkan energi inti ilahi Dewa Laut itu ke dalam inti ilahi miliknya. Pada saat itu, Wang Chen pasti akan menyelesaikan lompatan yang luar biasa. Dan peluang ini secara bertahap sudah matang bagi Wang Chen. Jika bukan karena terus-menerus meletus sekarang, melangkah ke Dewa Surgawi Cakrawala ketiga, menghabiskan energi Wang Chen, saat ini, Wang Chen bahkan dapat melakukan penyempurnaan ini. Kecuali, saat ini, Wang Chen tidak berencana melakukan hal itu. Paling tidak, dengan melangkah ke Dewa Langit Cakrawala keempat, barulah dia akan memurnikan inti kristal Dewa Laut itu. Bahkan setelah menggunakan pil keberuntungan bekas luka surgawi dan melangkah ke Cakrawala kelima, barulah Wang Chen akan menyempurnakannya. Pada saat itu, fondasi Wang Chen akan stabil. Hanya dengan begitu Wang Chen dapat membiarkan inti ilahi Dewa Laut mengeluarkan potensi dan energi terbesarnya. Aku yang sekarang membawa harta karun di punggungku. Raja ilahi, itu sudah tidak jauh dariku. Berpikir sampai di sini, senyuman di sudut mulut Wang Chen berangsur-angsur menjadi cemerlang. Wang Chen sangat jelas bahwa dengan terus berkembang seperti ini, dia akan segera memiliki kualifikasi untuk mengetahui segalanya. Kota Wushan, aku datang. Sekter Raja Mayat, aku datang. Menarik kembali pikirannya, melihat kota Wushan di depannya, Wang Chen melangkah masuk. Kali ini, kembali ke kota Wushan, Wang Chen bersiap untuk langsung menuju Sekter Raja Mayat melalui tempat ini. Kota Wushan masih sangat ramai. Di jalanan, sekelompok seniman bela diri terlihat di mana-mana. Kekuatan seniman bela diri ini cukup kuat. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi di antara mereka. He he, apa kamu dengar? Sekter Raja Mayat meningkatkan hadiahnya lagi. Berjalan di jalanan, tiba-tiba gelombang diskusi melayang ke telinga Wang Chen. Sekter Mayat Raja menawarkan hadiah. Mendengar topik ini, Wang Chen tertegun, lalu menjadi tertarik. Bukankah begitu? Dikatakan bahwa jika seseorang dapat memberikan petunjuk, Sekter Raja Mayat bersedia memberikan pil dewa surgawi. Ini adalah pil obat yang dapat membuat seniman bela diri yang murni dengan lancar memasuki tingkat dewa surgawi. Pil obat yang luar biasa, betapa berharganya itu. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang sudah iri melangkah ke tingkat dewa surgawi dari tingkat yang murni, ada peluang kecil untuk bertahan hidup. Siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri yang tidak mampu mengendalikan energi di dalam tubuh mereka ketika menyerang tingkat ini, meledak dan mati. Atau, ketika mereka mencapai level ini, mereka akan menghadapi kesengsaraan guntur dan mati. Dengan pil dewa surgawi, seseorang dapat menjamin memasuki tingkat dewa surgawi. Tingkat berharganya ini tidak terbayangkan. Ini lebih dari yang tidak bisa dibayangkan. Bahkan untuk sekte seperti Sekter Raja Mayat, jumlah pil dewa surgawi juga sangat langka dan sangat berharga. Pil obat semacam ini sangat berharga. Kali ini, Sekter Raja Mayat meminum pil obat seperti itu, terlihat bahwa Sekter Raja Mayat benar-benar marah. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memakan Mpedu Macan Tutul untuk benar-benar merampas kesempatan keberuntungan mayat Raja Sekte. Berita datang dari kediaman Raja Ilahi. Dikatakan bahwa tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Dua pelindung dan satu doze dari Sekter Raja Mayat menderita luka berat karena hal ini. Namun kesempatan beruntung itu direnggut oleh orang lain. Sekter Raja Mayat secara alami tidak bisa membiarkannya berbaring. Membayar harga yang mahal tetapi tidak bisa mendapatkan kesempatan beruntung, mayat Raja Sekte sudah menjadi gila. Dikatakan bahwa di dalam kesempatan keberuntungan itu terdapat pil alam tanda surgawi. Bukan hanya pil alam tanda surgawi. Dikatakan bahwa ada juga rumput penyerap roh dan air roh surgawi. Semua ini telah tersapu bersih. Yang lebih besar lagi adalah peluang keberuntungan yang misterius. Peluang keberuntungan itu juga dirampas. Kali ini, semua orang tertipu. Saya dengar bukan hanya dua orang yang merampas kesempatan keberuntungan itu. Tapi tiga orang. Di bawah perhatian Wang Chen, dia mendengar serangkaian diskusi terjadi. Mendengar diskusi yang datang dari jauh, Wang Chen membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak menyangka apa yang dibicarakan orang-orang ini ada hubungannya dengan masalahnya. Sekter Raja Mayat sebenarnya menawarkan hadiah di bawah kemarahan mereka karena dipermalukan. Ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga masuk akal. Air roh surgawi, bunga penyerap roh, rumput penyerap roh, pil alam tanda surgawi, bahkan cakram giyok itu. Benda-benda ini, tidak ada yang bukan harta karun tertinggi. Tapi sekarang, semua ini dijarah oleh Wang Chen. Jika ini terjadi pada siapapun, mereka mungkin akan marah karena terhina, bukan? Kemarahan mayat Raja Sekte berada dalam imajinasi seseorang. Kecuali, Wang Chen tidak menyangka bahwa hanya dengan memberikan petunjuk, Sekte Raja Mayat sebenarnya bersedia membayar harga yang sangat mahal. Pil ilahi surgawi. Ini adalah pil obat yang sangat berharga. Betapa besarnya bahaya menyerang alam dewa surgawi, Wang Chen adalah yang paling jelas. Bahaya semacam ini cukup membuat banyak seniman bela diri terjatuh. Kenyataannya juga demikian. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya jatuh karena ini. Terutama kesengsaraan petir itu. Ketika Wang Chen melangkah ke alam dewa surgawi, hal itu secara alami menarik kesengsaraan petir. Hanya saja karena alasan khusus Wang Chen, untuk menghindari menarik perhatian orang lain, pada awal pembentukan kesengsaraan surgawi, Wang Chen mengandalkan kemampuan ilahi yang kuat untuk langsung menghancurkan awan petir. Ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan Wang Chen. Sembilan kali penanaman kembali yang murni, kesengsaraan petir praktis semuanya dihancurkan oleh Wang Chen dengan cara ini. Terutama beberapa penanaman kembali belakangan. Fenomena semacam ini bahkan membuat banyak orang mengira Wang Chen tidak menarik kesengsaraan petir. Hanya saja hanya Wang Chen yang mengetahui dengan jelas situasi di dalamnya. Kesengsaraan petir, ini adalah hal yang paling tidak ditakuti oleh Wang Chen. Namun bagi seniman bela diri biasa, tidak demikian. Kesengsaraan petir dewa surgawi sudah cukup untuk membuat banyak orang mati. Dan fungsi lain dari pil surgawi ilahi adalah untuk membantu seniman bela diri mengurangi kekuatan kesengsaraan petir semaksimal mungkin, memperkuat pertahanan tubuh untuk waktu yang singkat. Ini benar-benar merupakan hal baik yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Sekte Raja Mayat benar-benar mengambil manfaat seperti itu untuk mencari petunjuk. Wang Chen tersenyum pahit. Kemarahan mayat Raja Sekte sudah bisa dirasakan dengan jelas. Bahkan memberikan petunjuk pun bisa memberi mereka pil seperti itu, lalu jika mereka langsung menangkapnya dan mengirimnya ke Sekte Raja Mayat, berapa harga yang akan mereka bayar. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Agaknya, itu adalah keuntungan yang tidak terbayangkan, bukan? Wang Chen dapat membayangkan berapa banyak orang di dunia ini yang mencari petunjuk tentang dirinya saat ini. Paling tidak, Wang Chen dapat yakin bahwa di Provinsi Ling, situasinya seperti ini. Wang Chen mau tidak mau harus lebih berhati-hati. Untungnya, pada hari ketika dia menjarah harta karun itu, Wang Chen mengenakan topeng, sehingga pihak lain tidak dapat mengenalinya. Untungnya, kali ini Wang Chen memasuki kota Wushan, dia sudah mengenakan masker kulit manusia yang dia peroleh sebelumnya, dan mengubah penampilannya. Selama Wang Chen tidak mencari kematian, dia tidak akan mudah terekspos. Adapun mereka yang tahu, Lin Zhan tentu saja tidak akan mengungkapkan keberadaan dan identitasnya. Adapun Hushan, orang ini tidak boleh melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Sebaliknya, Lin Zhan membuat Wang Chen khawatir. Mereka yang merupakan orang-orang CEO Wang pasti mengetahui penampilan Lin Zhan. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar Lin Zhan akan berada dalam bahaya yang tak tertandingi. Wang Chen sedikit khawatir. Sepertinya aku harus pergi ke Sekte Raja Mayat untuk memahami situasinya secepat mungkin. 3.368 Wang Chen tidak menyangka bahwa Sekte Raja Mayat akan benar-benar mengeluarkan pemberitahuan hadiah sebesar itu. Jelas sekali, kali ini, Sekte Mayat Raja serius. Salah satu petunjuknya adalah memberikan hadiah untuk Pil Dewa Surgawi. Bagaimana jika mereka menemukannya dan yang lainnya? Wang Chen dapat membayangkan berapa banyak orang yang mengejarnya di Provinsi Ling. Hal ini membuat Wang Chen mengkhawatirkan Lin Zhan. Bagaimanapun, penampilan Lin Zhan diketahui oleh Sekte Raja Mayat. Dengan kekuatan Sekte Raja Mayat, jika mereka ingin mengejar Lin Zhan, mereka mungkin dapat menemukan lokasi Lin Zhan dengan sangat cepat. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Dia harus pergi ke Sekte Raja Mayat untuk menyelidikinya sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tinggal lama di Kota Ushan, dan langsung pergi ke Sekte Raja Mayat. Mungkin, setelah dia memasuki Sekte Mayat Raja, dia akan tahu lebih banyak tentang situasinya. Setelah mengambil keputusan, Wang Chen tidak ragu-ragu. Situasinya lebih serius dari yang ia bayangkan. Hal ini membuat Wang Chen bahkan tidak berminat untuk tinggal di Kota Ushan, dan dia langsung pergi ke Sekte Raja Mayat. Sekte Mayat Raja, Sekte Nomor Satu di Provinsi Ling, bahkan di seluruh Battlefield of Supremis, itu adalah keberadaan yang terkenal. Berbicara tentang Sekte Raja Mayat, orang-orang di Medan Perang Supremis takut sekaligus benci. Harus dikatakan bahwa banyak metode Sekte Raja Mayat yang mengerikan. Namun, kekuatan Sekte Raja Mayat ditampilkan di sini, dan itu menjadi tempat yang ingin dimasuki banyak orang. Pada saat ini, Wang Chen sedang berdiri di depan Sekte Raja Mayat. Ini adalah puncak gunung di dalam pegunungan roh yang berangkat. Gunung itu tingginya ribuan meter, dan berdiri megah. Berdiri di depan puncak gunung ini, Wang Chen hanya merasakan betapa kecilnya dia. Angin dingin bersiul, serta awan dan kabut yang menyelimuti, membuat orang sulit melihat penampakan sebenarnya dari puncak gunung ini. Namun, berdiri di sini, Wang Chen dapat merasakan bahwa selain energi yin dan energi kematian yang tersisa, Sekte Raja Mayat ini juga merupakan tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dibandingkan dengan tempat-tempat seperti kota Wushan, tempat tinggal Wang Chen, energi spiritual di sini 10 kali lebih padat. Faktanya, Wang Chen hampir yakin bahwa gunung tempat Sekte Raja Mayat berada adalah tempat dengan energi spiritual terpadat di seluruh pegunungan spektra. Seperti yang diharapkan dari lokasi Sekte Raja Mayat berada, berkultivasi di tempat seperti itu akan beberapa kali lebih cepat daripada bercocok tanam di tempat biasa. Berdiri di kaki gunung, Wang Chen dengan cermat mengamati gunung di depannya sebelum mendaki gunung. Jalan batu biru yang sederhana dan tanpa hiasan berkelok-kelok dan berputar sampai ke awan. Setelah total 9.999 langkah, pandangan Wang Chen tiba-tiba terbuka. Pegunungan yang mengjulang tinggi ini sepertinya telah terbelah dua di sisi ini. Apa yang dihadirkan di depan Wang Chen adalah dunia yang luas. Gerbang yang megah, bangunan yang megah. Disinilah letak Sekte Raja Mayat. Di depan Wang Chen ada sebuah gerbang setinggi sekitar 10 kaki. Di depan gerbang berdiri dua patung setinggi beberapa zang. Tidak diketahui berapa banyak angin dan hujan yang mereka alami, tetapi kedua patung tersebut telah memberikan aura kuno selama bertahun-tahun. Mereka hanya berdiri diam di sana, tapi mereka mengeluarkan tekanan tak berbentuk. Pada saat ini, ketika Wang Chen melihat dua patung di depannya, dia hanya merasa bahwa mereka adalah dua orang yang hidup. Wang Chen terkejut dengan hal ini. Siapa kamu? Saat Wang Chen tenggelam dalam keheranan, dengusan dingin terdengar. Saat berikutnya, dia melihat dua pria berusia 30-an atau 40-an muncul di hadapannya. Keduanya memiliki wajah pucat, dan tubuh mereka memancarkan aura suram. Dengan sekali melihat, orang dapat yakin bahwa mereka berasal dari Sekte Raja Mayat. Huff, siapa kamu? Mengapa Anda datang ke Sekte Mayat Raja kami? Melihat Wang Chen tidak menjawab pertanyaannya, pria yang memimpin melirik Wang Chen dan bertanya dengan ekspresi dingin. Saya Wang Chen. Saya sudah lama mendengar nama perkasa Sekte Raja Mayat. Kali ini saya datang untuk bergabung dengan Sekte Raja Mayat. Menghadapi pertanyaan pria itu, Wang Chen merenung sejenak dan berkata. Tanpa menyembunyikan apapun, Wang Chen langsung menyatakan tujuannya datang ke sini. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak mengubah namanya. Wang Chen. Di dunia ini, dia bukan satu-satunya yang bernama Wang Chen. Seberapa luaskah medan perang tertinggi ini? Wang Chen baru saja tiba, jadi dia tidak perlu khawatir orang lain akan mencurigai identitasnya. Adapun nama Yan Chen. Untuk mencegah husan, Wang Chen tidak berencana untuk terus menggunakannya. Wang Chen, datang untuk bergabung dengan Sekte Mayat Raja kami. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua pria dari Sekte Raja Mayat menjadi kurang waspada di wajah mereka. Kembali, Sekte Mayat Raja kami bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Jika Anda benar-benar ingin memasuki Sekte Raja Mayat kami, tunggu satu tahun dan berpartisipasi dalam tes seleksi tiga tahunan. Pria itu melanjutkan. Sekte Raja Mayat mengadakan tes seleksi setiap tiga tahun. Tahun depan akan menjadi tes seleksi murid mayat raja Sekte. Seseorang ingin memasuki Sekte Mayat Raja. Mari kita tunggu sampai saat itu. Begitu mereka selesai berbicara, kedua pria itu dengan tidak sabar mendesak Wang Chen untuk turun gunung. Tidak, saya mendengar bahwa jika seseorang dapat menawarkan rumput penyerap roh, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki Sekte Raja Mayat. Melihat kedua pria itu hendak mengusirnya, hati Wang Chen menegang dan dia dengan cepat berkata. Tes seleksi setahun kemudian. Wang Chen tidak bisa menunggu selama itu. Datang ke Sekte Raja Mayat, Wang Chen ingin mendapatkan metode untuk merawat Han Yuksuan. Sulit untuk mengatakan apakah Han Yuksuan dapat bertahan selama satu tahun lagi. Terlebih lagi, bagaimana Wang Chen bisa punya waktu untuk disiasiakan di sini. Di medan perang tertinggi ini, Wang Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Rumput penyerap roh. Mendengar perkataan Wang Chen, kedua pria yang hendak mengejar Wang Chen menuruni gunung itu tertegun dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Melihat Wang Chen, kedua pria itu mengungkapkan ekspresi ragu. Kamu benar-benar memiliki rumput penyerap roh. Pria yang memimpin bertanya. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Rumput penyerap roh. Itu benar. Ini adalah harapan Wang Chen untuk memasuki Sekte Raja Mayat. Seberapa berharganya rumput penyerap roh bagi Sekte Raja Mayat? Untuk menyempurnakan mayat raja yang kuat, rumput penyerap roh sangat diperlukan. Sayangnya, rumput penyerap roh sangat berharga dan sulit ditemukan. Selain itu, mendapatkan rumput penyerap roh juga berbahaya. Oleh karena itu, rumput penyerap roh tidak diragukan lagi penting bagi Sekte Raja Mayat. Siapapun yang bisa membawa rumput penyerap roh ke Sekte Raja Mayat akan diberi kesempatan untuk memasuki Sekte tersebut. Ini adalah kesempatan yang diinginkan Wang Chen. Tunggu. Melihat Wang Chen yakin bahwa dia memiliki rumput penyerap roh, pria yang memimpin merenung sejenak dan dengan cepat masuk ke Sekte tersebut. Jelas sekali, dia akan melapor. Berat, kamu bilang ingin memasuki Sekte Raja Mayatku dengan rumput penyerap roh. Satu jam kemudian, di dalam Sekte Raja Mayat, di dalam aula tertentu, seorang lelaki tua yang tampak kuyuh memandang Wang Chen dan bertanya. Setelah penjaga gerbang itu melaporkan, Wang Chen dibawa ke aula ini. Saat ini, di aula, ada dua lelaki tua sedang duduk. Dari auranya, Wang Chen sudah menentukan bahwa kekuatan kedua lelaki tua ini luar biasa. Orang tua yang berbicara pada saat ini mungkin mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala kedua. Ada pun lelaki tua lainnya yang tidak berbicara. Kekuatannya mungkin mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat menengah. Saya sudah lama mengagumi Sekte Raja Mayat. Saya berharap yang mulia mengabulkan keinginan saya. Menghadapi dua lelaki tua seperti itu, Wang Chen tidak berani ceroboh sedikitpun. Hahaha, mengagumi Sekte Raja Mayatku. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua yang berbicara itu tiba-tiba tertawa. Berat, katakanlah, dari mana datangnya rumput penyerap rohmu. Melihat Wang Chen, lelaki tua alam Dewa Surgawi Cakrawala kedua itu melepaskan tekanan yang kuat, langsung menyelimuti Wang Chen. Pada saat ini, tatapan lelaki tua itu ketika melihat Wang Chen sangat tajam, seolah ingin melihat menembus Wang Chen. Hahaha. Hanya sesaat, di dalam aula, angin kencang menderu-deru. Di bawah aura ini, Wang Chen mundur beberapa langkah. Mengungkapkan ekspresi sedih, Wang Chen berkata dengan gemetar, rumput penyerap roh ini secara tidak sengaja diperoleh oleh ku dan kakak laki-lakiku di dalam pegunungan jiwa yang telah berangkat. Untuk ini, kakakku bahkan membayar harga nyawanya. Melihat lelaki tua itu, Wang Chen buru-buru berkata, Tentu saja, apa yang disebut gemetar dan ketakutan ini hanya dibuat-buat oleh Wang Chen. Datang ke sekter raja mayat, Wang Chen hanya menekan kekuatannya ke tingkat penyelesaian yang murni. Dengan kemampuan Wang Chen, bukanlah perkara mudah bagi kedua lelaki tua ini untuk ingin mengandalkan aura Wang Chen untuk menentukan identitas Wang Chen. Melakukan hal itu, Wang Chen tentu saja punya rencananya sendiri. Kita harus tahu, jika Wang Chen mengungkap kekuatan Dewa Langit Cakrawala ketiga, itu malah akan menimbulkan kecurigaan besar. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ketiga, bahkan di dalam medan perang tertinggi ini, juga akan menjadi target yang akan diikat oleh banyak kekuatan. Pembangkit tenaga listrik seperti itu membawa rumput penyerap roh dan memasuki sekte raja mayat. Ingin membuat orang tidak curiga itu sulit. Butpure yang streng, itu harus menjadi pilihan terbaik. Pada tingkat ini, kekuatan tidak dianggap terlalu lemah dan dapat memperoleh dukungan dari beberapa sekte. Tapi, kekuatan semacam ini juga tidak cukup untuk membuat Wang Chen menarik terlalu banyak perhatian. Ini bisa membuat Wang Chen menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik. Pegunungan jiwa yang berangkat. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu melihat ke batang rumput penyerap roh yang ditempatkan di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Rumput penyerap roh ini sepertinya pernah mekar sebelumnya. Mata lelaki tua itu menjadi sangat tajam. Gedebuk. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, jantung Wang Chen langsung berdetak kencang. Bunga penyerap roh. Itu benar, bukankah batang rumput penyerap roh Wang Chen ini mekar secara mengejutkan sebelumnya? Di dalam Gua Raja Ilahi, Wang Chen dan Hu San memperoleh total sembilan batang rumput penyerap roh. Di antaranya, delapan batang rumput penyerap roh bermekaran. Akhirnya, delapan batang rumput penyerap roh ini, Wang Chen dan Hu San masing-masing memperoleh empat batang. Ada pun tangkai terakhir dari rumput penyerap roh yang belum mekar. Itu diambil oleh Hu San. Situasi saat itu rumit, tetapi Wang Chen tidak mampu bersaing dengan Hu San dalam banyak hal. Hal ini meninggalkan bahaya tersembunyi bagi Wang Chen. Tangkai rumput penyerap roh yang ditawarkan Wang Chen saat ini adalah rumput penyerap roh yang telah mekar sebelumnya. Namun, bunga itu disimpan oleh Wang Chen di tempat lain. Tanpa diduga, lelaki tua itu melihat sekilas masalah rumput penyerap roh. Hal itu membuat hati Wang Chen tiba-tiba menegang. Mekar, aku tidak tahu, saat kakak dan aku menemukan rumput penyerap roh, tampilannya seperti ini. Wang Chen buru-buru menjawab. Saat ini, Wang Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Di bawah tatapan lelaki tua itu yang seolah menembus hatinya, ekspresi Wang Chen serius. Ketika kamu menemukannya, kelihatannya seperti ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua lelaki tua dari sekter raja mayat itu mengerutkan kening. Mungkinkah kita melewatkannya? Orang tua dengan ekspresi tajam bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Wang Chen, dia menjadi semakin curiga. 3.369 Formula pil-pil pengembalian jiwa dari sekter raja mayat pasti sangat berharga. Dalam hal ini, Wang Chen sangat jelas. Namun, Husan tahu di mana formula pilnya. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa tidak curiga. Siapa sebenarnya Husan ini? Dan siapakah yang memberikan informasi kepada Husan? Berpikir sampai di sini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Menjadi musuh dengan orang yang tidak terduga benar-benar sesuatu yang membuat orang pusing. He he, kakak, santai saja. Pasti tidak ada yang salah dengan keberadaan formula pil tersebut. Adapun cara saya memperoleh informasinya, Anda tidak perlu mengetahuinya bukan? Mari bekerja sama. Anda mengambil apa yang Anda butuhkan, saya akan mengambil apa yang saya butuhkan. Ini sangat bagus, bukan begitu. Melihat ekspresi Wang Chen yang bingung dan tidak yakin, sedikit senyuman terlihat di sudut mulut Husan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Wang Chen mengerutkan bibirnya dan bertanya. Ku bilang, aku bisa membantumu mendapatkan pil Dewa Langit terlebih dahulu. Bahkan jika aku mendapatkan pil pengembalian jiwa, aku juga akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Lalu kita akan membahas soal formula pil. Bagaimana dengan itu? Husan berkata dengan sabar. Semoga kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Wang Chen ingin melihat trik apa yang dimainkan Husan. Kali ini, Wang Chen berada dalam kegelapan, sedangkan Husan berada dalam terang. Wang Chen percaya bahwa dia akan memberikan kejutan besar bagi Husan. Berpikir sampai di sini, senyuman di sudut mulut Wang Chen berangsur-angsur berkembang. Meskipun dia menderita kerugian di Gua Raja Ilahi, Wang Chen menyapu tujuh pil keberuntungan bekas luka surgawi sekaligus. Selanjutnya, Wang Chen bahkan dengan mudah mengambil piringan giyok yang dibutuhkan Husan. Agaknya, bahkan jika Husan melarikan diri, dia juga akan mengertakan gigi karena kebencian, bukan? Dan kali ini, Wang Chen akan membuat Husan semakin gila. Haha, menyegarkan. Karena itu yang terjadi, semoga kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Melihat Wang Chen menyetujui permintaan kerjasamanya, Husan pun tertawa. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah kenalan lamanya. Itu adalah Yan Chen, yang menyebabkan Husan mengertakan gigi karena marah baru-baru ini. Jika Husan mengetahui identitas Wang Chen, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Istirahat dulu. Saya akan menghubungi Anda dalam tiga hari untuk memulai operasi. Husan berkata langsung kepada Wang Chen ketika dia melihat hari sudah larut malam setelah mereka selesai mendiskusikan bisnisnya. Jika dia terus tinggal di kamar Wang Chen, dia takut dia akan menarik perhatian beberapa orang. Baiklah, saya akan menunggu kabar Anda dalam tiga hari. Wang Chen berkata sambil melihat ke arah Husan, yang hendak pergi. He he, Husan, saya harap kali ini, saya bisa menggali rahasia Anda. Setelah Husan meninggalkan kamar Wang Chen, Wang Chen melihat ke pintu yang tertutup rapat dan bergumam pada dirinya sendiri. Pil Dewa Surgawi, meskipun Wang Chen saat ini tidak berguna. Namun, seseorang di keluarga Wang membutuhkannya. Wang Chen tidak pernah meragukan hal ini. Selain itu, Pil Dewa Surgawi bisa sangat membantu Wang Chen. Jika dia memberikan Pil Dewa Surgawi ini, Wang Chen akan bisa mendapatkan bantuan yang murah hati. Akan sia-sia jika Wang Chen menolak manfaat seperti itu. Ada pun Pil Pengembalian Jiwa. Ketika Wang Chen datang ke Sekter Raja Mayat, dia masih pusing memikirkan bagaimana menemukan keberadaan Pil Pengembalian Jiwa. Sekarang, Husan langsung datang ke pintunya. Ini membuat Wang Chen sangat gembira. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, dan menemukannya secara kebetulan. Tiga hari. Saya harus menyesuaikan kondisi saya sesegera mungkin. Husan ini sangat jahat. Dia memiliki motif tersembunyi dalam bekerja sama dengan saya. Aku takut dia akan memendam niat jahat. Saya harus berhati-hati. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika dia kembali ke samping tempat tidur dan duduk bersila. Bekerja sama dengan Husan tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Wang Chen mengetahui hal ini ketika dia berada di kota Husan. Namun, saat itu, Wang Chen masih ceroboh. Kecerobohan kali ini membuat Wang Chen membayar mahal. Akibatnya dia hampir mati. Dan kali ini, Wang Chen harus lebih berhati-hati. Tempat ini adalah sektor raja mayat. Pembangkit tenaga listrik adalah hal biasa seperti awan di sini. Jika Wang Chen ceroboh, pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Chen. Faktanya, Wang Chen sangat mungkin mati tanpa kuburan. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh Wang Chen. Oleh karena itu, dalam waktu tiga hari, Wang Chen juga harus melakukan beberapa persiapan. Hahaha! Angin sejuk bertiup lewat. Di dalam sekter raja mayat, setelah Wang Chen menyelesaikan beberapa masalah sepele di ruang pemurnian pil, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Sudah dua hari di sekter raja mayat hari ini. Waktu dua hari ini membuat Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sekter raja mayat. Ini adalah sekte yang sangat besar. Anggotanya kemungkinan besar tidak kurang dari beberapa ribu. Bahkan ada lebih banyak lagi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Di antara mereka, 36 pelindung sekter raja mayat dan 9 tetua agung, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Terutama 9 tetua agung, selain tetua yang kekuatannya hanya berada di Dewa Surgawi tingkat menengah yang dilihat Wang Chen sebelumnya di ruang pemurnian pil, 8 tetua lainnya dikatakan telah mencapai puncak Dewa Surgawi tahap akhir. Salah satu dari tetua seperti itu adalah eksistensi yang perlu diperhatikan oleh Wang Chen saat ini. Bahkan di antara 36 pelindung, lebih dari separuhnya juga telah mencapai puncak Dewa Surgawi tingkat menengah. Ini adalah dasar dari sekte mayat raja. Dan semua ini hanya ditampilkan di permukaan. Bagaimana dengan dalam kegelapan? Wang Chen semakin sulit membayangkan berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang dimiliki oleh sekte raja mayat. Paling tidak, Wang Chen tahu bahwa sekte raja mayat memiliki nenek moyang lama mereka. Salah satu dari leluhur tua ini sangat menggemparkan dunia. Paling tidak, Wang Chen tahu bahwa sekte raja mayat memiliki master sekte misterius lainnya dengan kekuatan tak terbatas. Dan agen misterius itu. Agen mayat raja sekte adalah kekuatan inti dari sekte raja mayat. Agen manapun memiliki kekuatan Dewa Surgawi. Dan jumlah agen ini pasti tidak sedikit. Sekte raja mayat sangat kuat. Untungnya, terakhir kali di kediaman raja ilahi, sekte raja mayat ceroboh. Jika tidak, setelah dua hari memahami, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan mayat raja membuat Wang Chen tanpa sadar merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkannya. Hal ini pun membuat Wang Chen semakin mengkhawatirkan Lin San. Saat ini, pengejaran sekte raja mayat terhadap Wang Chen, Lin San, dan Hu San masih berlanjut. Itu bahkan lebih heboh. Dikatakan bahwa sesepuh mayat raja sekte yang kuat secara pribadi bertanggung jawab dan mengerahkan tiga pelindung dan beberapa agen. Susunan pemain seperti itu sama sekali bukan yang bisa dihadapi Wang Chen saat ini. Untungnya, identitas Wang Chen dan Hu San tidak terungkap, dan mereka saat ini bersembunyi di sekte raja mayat. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh mayat raja sekte. Tapi bagaimana dengan Lin San? Setelah berpisah di pegunungan hantu, Wang Chen tidak tahu kemana Lin San pergi. Namun, dia pasti akan menjadi target utama pengejaran habis-habisan dari sekte raja mayat. Dengan kekuatan Lin San, bagaimana mungkin dia bisa menolak kejaran orang-orang ini? Hal ini membuat alis Wang Chen berkerut erat. Berat, menurutku kamu sebaiknya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Huh, kali ini, kamu berdansa dengan dewa kematian. Saat kecerobohan dan anda akan melompat ke neraka. Kamu masih punya mood untuk memikirkan tuanmu. Jangan khawatir, dia pasti akan hidup lebih lama dari anda. Di tebing di belakang gunung sekte raja mayat, saat Wang Chen jatuh dalam kesusahan, suara raja pengobatan terdengar saat ini. Hmm. Mendengar suara raja pengobatan, Wang Chen mengungkapkan sedikit keterkejutan. Lukamu sudah pulih. Wang Chen bertanya dengan ragu. Kita harus tahu bahwa di gua tempat tinggal raja ilahi, raja pengobatan menderita luka serius untuk merebut harta karun itu dari mata husan. Selama periode waktu ini, raja pengobatan telah berkultivasi secara tertutup dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dia benar-benar berinisiatif untuk tampil hari ini. Ini adalah hal yang langka. Bagaimana mungkin aku tidak muncul? Jika aku tidak muncul, aku khawatir aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Sialan, menurutku kamu mendekati kematian dengan datang ke medan perang tertinggi ini. Anda baru saja tiba di sini dan Anda benar-benar berpikir untuk menyinggung sekte raja mayat. Menyadari tidak ada orang di sekitarnya, Yao Wang muncul tepat di depan Wang Chen dan berkata sambil mendengus, yang membuat Wang Chen terkejut. Ekspresi tidak senang di wajahnya menunjukkan betapa marahnya raja pengobatan. Aku akan berhati-hati kali ini. Mendengar kata-kata raja pengobatan, Wang Chen tersenyum pahit dan berkata. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu apa yang dia lakukan saat ini? Namun, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini di Kors Kingsek. Namun, dia harus mendapatkan pil pengembalian jiwa sesegera mungkin. Selain bekerja sama dengan Husan, Wang Chen tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Karena dia tahu Husan dalam bahaya, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah mencoba yang terbaik. Terlebih lagi, selama dua hari terakhir, Wang Chen sudah mulai membantunya menemukan jalan keluar. Sayangnya, bagaimana jalan keluar ini bisa begitu mudah ditemukan. Hati-hati, di hadapan kekuatan absolut, kehati-hatian tidak ada gunanya. Nak, aku yakin Husan punya cara untuk melarikan diri. Jika saatnya tiba, Anda pasti akan menjadi kambing hitam. Raja pengobatan berkata dengan nada menghina ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Namun, nak, aku bisa memberitahumu kabar baik. Bibir medisin King tiba-tiba melengkung ketika dia melihat ekspresi suram Wang Chen. Berita apa? Mendengar kata-kata raja pengobatan, Wang Chen langsung segar. Kabar baik, mungkinkah medisin King ada di sini untuk menyampaikan berita. Kabar baiknya apa? Memikirkan hal ini, ketertarikan Wang Chen langsung terguncang. He he, nak, harus kuakui bahwa keberuntunganmu lumayan. Kamu tidak ditakdirkan untuk mati. Jika saya tidak terbangun dari tidur nyenyak saya hari ini dan secara tidak sengaja menemukan hadiah. Operasi Anda pasti akan gagal. Husan bisa melarikan diri, tapi kamu pasti akan mati. Di sini, kamu tidak bisa mengalahkannya. Merasakan tatapan Wang Chen yang membara, medisin King mengungkapkan senyuman puas. Namun, sekarang, aku kembali. Tentu saja aku tidak akan membiarkan Husan berhasil. Orang terkutuk itu, terakhir kali orang ini hampir membunuhku. Kali ini, apakah saya akan tetap membiarkan dia berhasil? Huff, kali ini, aku akan membuatnya membayarku kembali dengan bunga. Raja pengobatan mengertakkan gigi ketika memikirkan Husan. Di gua Raja Dewa, dia hampir kehilangan nyawanya di tangan Husan. Kebencian Raja pengobatan terhadap Husan bisa dibayangkan. Sekarang, Raja pengobatan jelas ada di sini untuk membalas dendam. Baiklah nak, kembali ke topik utama. Mari kita bicarakan apa yang terjadi kali ini. Saya mengatakan bahwa keberuntungan Anda tidak buruk karena saya menemukan bahwa sekter Raja Mayat menyembunyikan sebuah rahasia. Kemudian, Raja pengobatan menarik pikirannya dan memandang Wang Chen dengan serius. Ketika dia mengucapkan dua kata terakhir, mata Raja pengobatan bersinar karena kegembiraan. Itu benar, di sekte Raja Mayat, ada rahasia yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Rahasia ini tersembunyi sangat dalam. Rahasia. Wang Chen berseru tanpa sadar saat mendengar kata-kata Raja pengobatan. Perkataan Raja pengobatan bisa dikatakan telah menembus langit. Sekte Mayat Raja menyembunyikan rahasia. Rahasia apa itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan operasinya kali ini? 3370. Rahasia apa itu? Melihat Raja pengobatan, Wang Chen buru-buru bertanya. Jelas sekali bahwa Raja pengobatan telah mengetahui hal ini. Hal ini menyebabkan napas Wang Chen menjadi lebih cepat. Mungkinkah titik balik yang disebutkan oleh Raja pengobatan adalah rahasia ini? He he, nak, kali ini keberuntunganmu sungguh lumayan. Rahasia ini tidak hanya dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi juga dapat membantu Anda memperjuangkan beberapa peluang. Melihat ekspresi penasaran Wang Chen, Raja pengobatan berkata sambil tersenyum. Hari ini, setelah saya mendapatkan atribut saya, saya secara kebetulan merasakan sebuah aura. Ini adalah aura yang berasal dari inti bumi. Jelas sekali, seharusnya ada dunia bawah tanah di bawah sekte Raja Mayat. Apalagi lokasi dunia bawah tanah mungkin sangat dalam. Aura itu terpancar dari tempat itu. Segera setelah itu, Raja pengobatan berkata langsung. Dunia bawah tanah, apakah kamu yakin kamu tidak salah mengartikan? Mendengar perkataan Raja pengobatan, Wang Chen tertegun dan bertanya dengan ragu. Dunia bawah tanah, Raja pengobatan juga bisa merasakannya. Terlebih lagi, apa hubungan dunia bawah tanah ini dengan titik baliknya kali ini? Tentu saja, mustahil bagiku untuk salah mengartikannya. Dunia bawah tanah ini tidak biasa. Seharusnya itu bersentuhan dengan urat bumi yang sangat kuat. Bahkan urat nadi pegunungan hantu ada di sini. Tidakkah Anda merasa energi spiritual di sekte Raja Mayat sangat padat? Energi spiritual di sini setidaknya beberapa kali atau bahkan sepuluh kali lipat dari tempat lain. Dengan energi spiritual yang begitu padat, itu membentuk energi spiritual yang kuat dari sekte Raja Mayat, menyebabkan kecepatan kultifasi para seniman bela diri di sini berlipat ganda. Energi spiritual yang begitu kuat tidak datang begitu saja. Itu dipancarkan dari urat nadi bumi ini. Merasakan keraguan Wang Chen, Raja Pengobatan perlahan berkata. Dia sudah lama tidak melihat urat bumi yang begitu kuat. Memikirkan tentang energi yang mungkin terkandung dalam urat nadi bumi, Raja Pengobatan mau tidak mau merasa bersemangat. Vena bumi energi spiritual yang kuat ini. Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen juga membelalakkan matanya. Secara alami, Wang Chen tahu tentang energi spiritual bumi ini. Vena bumi energi spiritual yang kuat adalah fondasi sekte yang kuat. Sebuah sekte di urat nadi bumi dapat dikatakan sebagai surga yang mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Urat tanah semacam ini hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menemukan vena bumi di sekte Raja Mayat. Tidak heran spirit ki di tempat ini begitu kaya. Sekte Raja Mayat ini benar-benar memilih tempat yang bagus. Semua energi spiritual di pegunungan hantu dikumpulkan di sini. Tidak mengherankan jika banyak tempat di pegunungan hantu kekurangan energi spiritual. Apalagi saat mereka sampai di negeri Tulang Layu, mereka hampir tidak bisa merasakan kehadiran energi spiritual apapun. Sepertinya energi spiritual diekstraksi oleh urat bumi ke sekte Raja Mayat. Namun, apa hubungannya vena bumi ini dengan peluangku? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Keberadaan urat bumi itu sungguh mencengangkan. Namun, apa hubungannya dengan Wang Chen? Sial, kamu bodoh sekali. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yao Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tahukah kamu apa itu urat bumi? Itulah penuntun energi spiritual langit dan bumi. Itu adalah eksistensi paling berharga di dunia. Anda bahkan tidak dapat membayangkan energi yang terkandung di dalam vena bumi. Bukankah dunia langit dan bumimu berada di ambang kehancuran karena penyerapan energimu yang berlebihan? Meski penggunaan kuali langit dan bumi tidak terpengaruh. Tapi Anda tidak bisa menggunakan dunia langit dan bumi itu lagi. Jika Anda ingin memulihkan dunia langit dan bumi, Anda memerlukan energi yang tidak ada habisnya. Mengandalkan kuali langit dan bumi untuk menyerap energi ini. He he, saya khawatir setidaknya butuh waktu setengah tahun hingga satu tahun untuk pulih ke kondisi semula. Namun, jika hanya ada urat bumi ini. Yao Wang sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa gembira. Hai. Mendengar perkataan Yao Wang, tidak peduli betapa bodohnya Wang Chen, dia juga tahu apa yang ingin dikatakan Yao Wang. Mungkinkah Yao Wang ingin? Maksudmu membiarkan kuali langit dan bumi menyerap energi urat bumi? Wang Chen bertanya. He he, kamu akhirnya tahu. Huff, urat bumi ini hanya dapat ditemui dan tidak dapat dicari. Sekarang setelah saya menemukannya, bagaimana saya bisa melepaskannya? Anda dapat menyelinap ke urat nadi bumi dengan kuali langit dan bumi dan dengan paksa mengekstrak esensi urat bumi untuk memulihkan dunia langit dan bumi Anda. Percayalah, jika berjalan lancar, kuali langit dan bumi Anda akan pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Selanjutnya, dunia langit dan bumi Anda akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Oh iya, kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa langsung membawa urat bumi ke dunia langit dan bumimu. Dalam hal ini, Anda tidak perlu khawatir dunia langit dan bumi Anda akan kehabisan energi. Yao Wang menarik kegirangan, wajahnya memerah karena kegembiraan. Ini kata-kata Yao Wang membuat Wang Chen tercengang sekali lagi. Ekstrak paksa energi urat bumi. Wang Chen dapat memahami hal ini. Namun, menjarah urat bumi. Ini membuat Wang Chen merasa tidak percaya. Vena bumi bisa dijarah. Ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Tentu saja, urat bumi, he he, aku punya cara untuk menghilangkannya. Yao Wang sangat percaya diri. Oh, benar. Selain itu, saya dapat mengingatkan Anda bahwa sepertinya ada sesuatu di dunia bawah tanah di dalam urat bumi. Saya khawatir hal yang Anda cari kali ini kemungkinan besar ada di tempat itu. Itu hanya dapat ditempatkan di dalam urat bumi yang tidak dapat dimasuki oleh orang biasa. Itu sebabnya sekter raja mayat sangat nyaman. Jika itu adalah harta karun yang ditempatkan di dalam urat nadibumi, ia akan mampu menahan nutrisi dari esensi yang tak ada habisnya. Saat itu, keuntungan yang bisa didapat tak terbayangkan. Mendengar perkataan Wang Chen, Yao Wang berkata dengan tidak tergesa-gesa. Wang Chen benar-benar tercengang dengan kata-kata Yesuan. Mungkinkah? Jantung Wang Chen berdebar kencang. Formula pil pengembalian jiwa. Bahkan peti mati yin yang ada di urat bumi. Peti mati yin yang ini jelas merupakan harta karun. Agaknya, sekter raja mayat akan menempatkannya di pembuluh darah bumi untuk memberi nutrisi. Bagus. Apa yang harus kita lakukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika dia benar-benar bisa merebut urat nadibumi, memulihkan dunia langit dan bumi, dan mendapatkan formula pil dan peti mati yin yang, bagaimana mungkin itu hanya keberuntungan Wang Chen. Itu benar-benar menantang surga. Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Apa yang terburu-buru? Saya hanya merasakan keberadaan tempat itu. Mengenai situasi spesifiknya, saya masih perlu menyelidikinya. Apalagi, siapa yang tahu kalau ada bahaya di tempat itu? Tunggu saja. Buatlah beberapa persiapan dalam beberapa hari ke depan. Saya akan melakukan penyelidikan menyeluruh dalam beberapa hari ke depan. Adapun Husan. Melihat ekspresi cemas Wang Chen, Yao Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang ini, kenapa terburu-buru? Jika dia dengan gegabu menerobos ke dalam urat nadibumi, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Persiapan selama beberapa hari diperlukan. Adapun Husan. Memikirkan Husan, Yao Wang mengerutkan kening, meskipun kamu tidak dapat menggunakan pil Dewa Langit. Tapi itu juga sangat berharga. Kalau tidak dipakai, lumayanlah dimakan sebagai permen. Benda itu juga dapat mengisi kembali nutrisinya sepenuhnya. Itu dimurnikan dari harta surgawi. Saya bisa menyerap esensi di dalamnya, berguna untuk luka saya. Sedangkan untuk pil pengembalian jiwa, Anda pasti harus mendapatkannya. Jadi, soal pencurian pil, Anda bisa bekerja sama dengan Husan. Namun jika dia ingin mendapatkan formula pil, Anda harus menenangkannya. Lakukan yang terbaik untuk menunda sampai saya selesai di sini. Yao Wang berkata dengan suara rendah. Bukankah Husan ingin menipu Wang Chen? Kali ini, Yao Wang ingin melihat siapa yang selingkuh. Wang Chen tidak hanya ingin mendapatkan pil pengembalian jiwa, dia juga ingin mendapatkan formula pilnya. Kali ini, Raja Apoteker akan membantu Wang Chen mendapatkan semua yang diinginkan Husan. Yao Wang tidak percaya jika Husan mengetahui keberadaan urat bumi, apakah dia tidak akan berpikir. Memikirkan hal ini, senyuman Yao Wang berangsur-angsur berkembang. Bahkan Wang Chen bergidik melihat senyuman itu. Tampaknya kali ini, Husan benar-benar telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Wang Chen tahu bahwa Yao Wang berpikiran sempit. Ekspresi macam apa itu? Tampaknya telah memperhatikan ekspresi wajah Wang Chen ketika dia memandangnya, Yao Wang berhenti tersenyum dan bertanya dalam suasana hati yang buruk. Tidak-tidak. Hehe. Wang Chen buru-buru berkata. Kalau begitu aku serahkan urusan urat nadi padamu. Apa yang perlu saya lakukan? Wang Chen bertanya dengan cemas. Tidak dibutuhkan. Huff. Meskipun lukaku belum pulih, urat nadi bumi tidak dapat menghentikanku. Selain itu, tempat itu juga bermanfaat bagi saya. Jangan khawatir. Jaga dirimu baik-baik. Dengarkan aku, tahan husan dengan baik. Aku akan menyelesaikan sisanya. Yao Wang menyipitkan matanya dan mendengus. Kapan kamu akan mulai? Wang Chen terus bertanya. Karena Yao Wang tidak membutuhkan bantuan, Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan pergi melihat urat bumi sekarang. Jangan khawatir, di dalam urat bumi, tidak ada yang bisa mendeteksi saya. Tunggu saja kabar baik saya. Yao Wang sangat ingin pergi. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Wang Chen, sosok Yao Wang melintas, dan meskipun tidak ada seorang pun di tebing, dia langsung turun dari tebing. Fiuh! Hanya ketika Yao Wang menghilang barulah Wang Chen menghela nafas lega. Setelah memastikan bahwa dia tidak terdeteksi, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Husan, kali ini, aku ingin melihat trik apa lagi yang kamu miliki. Melihat kekejauhan, Wang Chen dengan dingin mendengus. Setelah itu, Wang Chen langsung berbalik dan berjalan kembali meninggalkan tebing. Kak, bagaimana persiapannya? Keesokan harinya, yang juga merupakan tiga hari yang disepakati Wang Chen dan Husan, hari ini, ketika langit baru saja gelap, Husan diam-diam datang ke kamar Wang Chen, memandang Wang Chen dan bertanya. Persiapannya hampir selesai, apakah kamu yakin kita bisa mendapatkan ramuannya? Melihat Husan, Wang Chen mencibir dalam hatinya. Namun, di permukaan, dia berpura-pura khawatir. Jangan khawatir, eliksir pengembalian jiwa dan eliksir dewa surgawi. Ruang alkimia kecil tidak akan bisa menghentikanku. Kami akan menunggu sampai tengah malam, baru kami mulai. Pada saat itu, semua orang di ruang alkimia pertama akan pergi. Terlebih lagi, hari ini, tetua yang bertanggung jawab atas ruang alkimia juga pergi ke sekte dalam. Tanpa dia yang menjaga, kita tidak akan mendapat kendala terbesar. Selebihnya tidak menjadi masalah. Lihat bagaimana saya menghadapinya. Mengenai kemampuannya sendiri, Husan sangat percaya diri. Memikirkan rencananya malam ini, wajah Husan menunjukkan senyuman dingin. Hari ini akhirnya tiba. Terima kasih telah menonton.